Dengan lambayan tangannya, Qin Fei Yang mengirim Chu Yi Li ke kastil. Dengan batu jiwa yang cukup, Chu Yi Li percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke alam dewa perang. Berikutnya. Qin Fei Yang juga mengirim enam tetua, Li Jian, dan Yu Huang ke kastil, hanya menyisakan macan tutul emas dan tang hai di luar. Wanita misterius itu memandang lelaki tua berwajah monyet dan yang lainnya, kalian juga harus pergi ke artefak spasial untuk menyembuhkan lukamu. Juga, bawalah tubuh Wang Yuan Shen bersamamu. Bagaimanapun, dia adalah orang dari benua terlupakan kita, kita harus membiarkan dia kembali ke akarnya. Ya, beberapa dari mereka menganggup dengan hormat. Orang tua berwajah monyet itu berjalan ke depan, membawa Wang Su yang tidak sadarkan diri di satu tangan dan tubuh Wang Yuan Shen di tangan lainnya. Wanita misterius itu melambaikan tangannya dan kelompok itu menghilang. Yesu melirik Qin Fei Yang dan berkata dengan nada kesal, Nak, kamu telah membunuhnya, kamu harus bisa melampiaskan amarahmu sekarang. Qin Fei Yang berkata, jika bukan karena Anda memohon padanya, saya akan membunuhnya di dunia kura-kura hitam. Sejujurnya, siapa di antara kita yang tangannya tidak berlumuran darah? Kali ini, itu kamu. Jika itu orang lain, aku pasti tidak akan membiarkan mereka menyakiti orang-orang menaraku. Kata wanita misterius itu. Nenek Buyut, jangan bandingkan aku denganmu. Meskipun aku telah membunuh banyak orang, kebanyakan dari mereka pantas mati. Qin Fei Yang terkekeh. Wanita misterius itu mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Mengapa kamu terdengar seperti aku tipe orang yang sama dengan Wang Yuan Shen? Meski bukan tipe yang sama, tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Qin Fei Yang mencibir. Apakah kamu sedang mencari pemukulan? Wajah wanita misterius itu menjadi gelap dan dia mengangkat tangannya untuk memukul kepala Qin Fei Yang. Qin Fei Yang dengan cepat mengelak. Wanita misterius itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Selain bercanda, ada beberapa hal yang harus kamu pikirkan terlebih dahulu. Pikirkan tentang apa? Qin Fei Yang curiga. Wang Su, orang tua Wang Yu, kamu membunuh Wang Yuan Shen, mereka pasti tidak akan memaafkanmu dengan mudah. Dan tuan muda Hao. Meskipun anak itu lebih tua darimu, dia belum mengalami sebanyak yang kamu alami. Aku khawatir masalah kepala pagoda Master akan menjadi pukulan besar baginya. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara memberitahunya. Wanita misterius itu menghela nafas. Qin Fei Yang berkata, Tuan Mudahao adalah putra Tuan Pagoda. Membiarkannya hidup-hidup hanya akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Sebaiknya kita bunuh saja dia. Wanita misterius itu tercengang. Dia memandang Qin Fei Yang sambil tersenyum dan bertanya, Apakah kamu berbicara dari hatimu? Qin Fei Yang berkata, Bukankah itu yang kamu pikirkan? Berdasarkan kepribadian nenek buyutnya, dia pasti tidak akan membiarkan bencana seperti Tuan Muda Hao hidup-hidup. Nyonya misterius memutar matanya ke arah Qin Fei Yang dan menghela nafas, saya memang berpikir untuk memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Namun, ayahnya adalah saudara bela diri junior saya. Ayah hanya punya satu anak laki-laki. Aku tidak tega membunuhnya. Ai yaya, kapan nenek buyut menjadi begitu baik? Qin Fei Yang terkejut. Sederet garis hitam muncul di dahi wanita misterius itu. Dia berkata dengan marah, Nak, apakah kamu benar-benar ingin dipukul? Nenek buyut, tolong ampuni aku. Qin Fei Yang buru-buru mundur. Melihat Qin Fei Yang dan wanita misterius itu bertengkar tanpa keterasingan, Yesu merasa bahagia untuk wanita misterius itu dari lubuk hatinya. Berhentilah main-main. Pergilah dan beritahu Tuan Muda Hao tentang ini. Wanita misterius itu memandang Qin Fei Yang dan berkata, Aku. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Iya. Jika dia bisa menerimanya dan bersumpah untuk memutuskan semua hubungan dengan kepala pagoda, aku akan memperlakukannya sebagai keluarga. Kata wanita misterius itu. Bagaimana jika dia tidak bisa menerimanya? Qin Fei Yang bertanya. Kamu harusnya tahu apa yang harus dilakukan. Kata wanita misterius itu. Qin Fei Yang menghela nafas. Kamu memintaku menjadi orang jahat. Mengapa kamu tidak mau melakukan hal sekecil itu? Wanita misterius itu berkata dengan marah. Bagaimana mungkin aku tidak rela? Kamu adalah nenek buyutku. Bagaimana jika kamu memukuliku? Saya tidak bisa melawan. Qin Fei Yang terkekeh. Wanita misterius itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Apa berikutnya? Apakah kita terus berlatih di lantai dua atau kembali? Qin Fei Yang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kita sudah berlatih begitu lama. Ayo kembali. Yesu berkata, Menurutku kita harus berlatih lebih lama lagi. Mengapa? Qin Fei Yang bingung. Kamu harus tahu bahwa begitu kita meninggalkan situs dewa, kita tidak hanya harus menghadapi Mu Tianyang, tetapi juga Raja Iblis dan Mu Tianjun. Ketiga orang itu adalah orang-orang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan leluhurmu. Raja Iblis adalah eksistensi yang menentang surga. Saat itu, leluhurmu, Mu Tianyang, dan Mu Tianjun bekerja sama untuk menghadapinya. Jika ketiganya bekerja sama, kita akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Itulah kenapa aku menyarankan agar kita menunggu sampai kamu menjadi dewa perang sebelum kita pergi. Yesu berkata dengan suara yang dalam. Wanita misterius itu berkata, Pertimbangan Yesu bukan tanpa alasan. Qin Fei Yang mengangguk. Jika Raja Iblis dan Mu Tianyang bertarung secara terpisah, itu tidak akan menjadi masalah. Namun jika kedua belah pihak bekerja sama, memang akan menjadi masalah. Nyonya misterius itu berkata, hanya kamu yang dapat merusak keseimbangan ini, karena kamu memiliki teknik dewa yang menentang surga, dan teknik naga suci yang baru saja berubah menjadi teknik dewa yang sempurna. Saat kamu menerobos ke dewa perang, kamu seharusnya bisa untuk melawan leluhur iblis. Teknik ilahi yang sempurna. Qin Fei Yang tercengang. Dia melambaikan tangannya dan sebuah pintu batu muncul. Setelah itu, patung dewa, naga dewa, dan segel dewa juga muncul satu demi satu. Sejak teknik dewa naga berevolusi, dia tidak melihatnya dengan cermat. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Ini adalah bentuk dari empat bentuk teknik dewa naga. Hanya teknik ilahi yang sempurna yang dapat memadatkan suatu bentuk. Kata wanita misterius itu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Ketika semua orang mendiskusikan hal ini, Qin Fei Yang masih dalam keadaan halus, jadi dia tidak mendengarnya. Yesu berkata, Nak, apakah teknik ilahimu yang lain sudah memadatkan suatu bentuk? Tidak. Jika kita menghitung berdasarkan level teknik dewa naga. Teknik fire phoenix yang berevolusi seharusnya merupakan teknik ilahi tingkat tinggi. Eclipse moon dan teknik return to ruin yang berevolusi dua kali merupakan teknik ilahi tingkat menengah. Sedangkan teknik pedang guyuan yang baru berevolusi, tidak ada keraguan bahwa itu adalah teknik ilahi tingkat rendah. Kata Qin Fei Yang. Bagaimana dengan 3000 inkarnasi? Yesu bertanya. Qin Fei Yang berkata, Saya tidak dapat menggambarkan 3000 inkarnasi, tetapi itu harusnya merupakan teknik ilahi. 3000 inkarnasi memang berbeda dari teknik ilahi lainnya. Menurut pengamatan saya, itu seharusnya merupakan teknik ilahi yang mendukung. Kata wanita misterius itu. Qin Fei Yang mengangguk. Bagaimana dengan teknik enam kata ilahimu? Yesu bertanya lagi. Saya baru menguasai empat dari enam kata teknik ilahi, dan itu belum memadatkan bentuknya. Tapi tidak diragukan lagi itu adalah teknik ilahi. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Wanita misterius itu berkata, sebenarnya, menurut leluhurmu, ada tingkat yang lebih tinggi di atas teknik ilahi yang sempurna. Lebih tinggi. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Tapi dia hanya menyebutkannya sepintas lalu dan tidak merincinya. Kata wanita misterius itu. Lebih tinggi. Ada teknik ilahi tingkat tinggi. Ada tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Lalu berapa level di atas Dewa Perang. Qin Fei Yang bergumam. Dan di mana sebenarnya titik akhir dari budidaya. Atau apakah jalur kultivasi tidak ada habisnya? Ada terlalu banyak pertanyaan yang tidak dapat dia pahami. Suara mendesing. Tiba-tiba. Kekuatan ilahi yang menakutkan turun dari langit. Siapa di sana? Ekspresi wanita misterius dan Yesu berubah. Mereka segera melihat ke atas dan melihat ular piton api sepanjang 10 meter melayang di langit. Auranya sangat menindas. Jangan gugup. Qin Fei Yang dengan cepat menghibur keduanya. Kalian saling kenal. Wanita misterius dan Yesu tercengang dan bertanya. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan memandang ular piton api sambil tersenyum. Saudara api, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah nenek buyut saya. Nenek buyut, dia adalah penjaga runtuhan ilahi saat ini. Wali. Wanita misterius dan Yesu saling memandang dengan tidak percaya. Bagaimana anak ini bisa bersaudara dengan walinya? Ketika mereka sadar kembali, keduanya dengan cepat menangkupkan tangan mereka dan berkata, Salam, Tuan Penjaga. Tidak perlu bersikap sopan. Piton api tersenyum dan memandang Qin Fei Yang, berkata, Saudara Qin, ayo bicara. Oke. Qin Fei Yang menganggup, lalu menoleh ke wanita misterius dan Tang Hai, dan berkata, Tunggu aku di sini. Mereka menganggup. Qin Fei Yang terbang dan mendarat di depan ular piton api. Dia berbisik, Saudara api, bagaimana kabar sepupuku? Piton api menjawab, Saya tidak melihatnya. Saya mendengar dari dewa binatang bahwa dia dibawa pergi oleh naga es. Diambil. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan cemas, Di mana? Saya tidak yakin. Tapi menurut dewa binatang, naga es tampaknya menyukai bakatnya dan ingin menjadikannya sebagai murid. Kata ular piton api. Ini. Qin Fei Yang tercengang. Naga es ingin menjadikan sepupunya sebagai murid. Jika demikian, bukankah itu merupakan suatu keberuntungan besar? Jika naga es benar-benar memiliki niat seperti itu, itu sungguh merupakan keberuntungan besar bagi sepupumu. Piton api itu tersenyum. Qin Fei Yang menghela nafas, Meski begitu, Anda dan saya tidak tahu apakah itu masalahnya. Itulah yang aku pikirkan juga. Tapi percuma saja memikirkannya. Kata ular piton api. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, Lalu apakah kamu tahu hubungan antara naga es dan binatang kecil? Teman-teman. Tapi dewa binatang jauh lebih kuat dari naga es. Kata ular piton api. Apa? Lebih kuat dari naga es. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Dewa binatang sendiri berkata bahwa naga es hanyalah seekor cacing kecil di matanya, dan ia dapat menghancurkannya dengan lambayan cakarnya. Kata ular piton api. Qin Fei Yang menghirup udara dingin. Naga es adalah eksistensi yang bahkan dapat menekan artefak yang menentang surga, namun ia dapat menghancurkannya hanya dengan lambayan cakarnya. Seberapa mengerikan kekuatan binatang kecil itu. Ular piton api berkata, Saya akan membantu Anda menanyakan situasi sepupu Anda jika ada kesempatan. Sekarang mari kita bicara tentang naga api terlebih dahulu. Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berterima kasih, lalu bertanya dengan curiga, apa yang terjadi dengan naga api. Piton api berkata dengan muram, Saya belum menemukan keberadaan naga api, dan saya tidak puas. Qin Fei Yang mengerutkan kening, Mengapa binatang kecil itu tidak memberi tahumu? Bagaimana saya tahu? Akhir-akhir ini aku berpikir, apakah dewa binatang sengaja melindunginya? Kalau tidak, kenapa dia tidak memberikan naga api kepadaku? Kata ular piton api dengan marah. Qin Fei Yang menghela nafas, bahkan jika itu melindungi naga api, kamu tidak berani melakukan apapun. Ya, ia adalah ahli keajaiban. Hidup dan mati saya ada di tangannya. Apa yang dapat saya lakukan? Jadi saudara Qin, aku ingin bertanya padamu. Kata ular piton api. 1762. Qin Fei Yang berkata, Tolong beritahu saya, saudara api, selama saya masih bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik. Fire piton menganggapnya sebagai teman dan orang kepercayaan. Tentu saja, dia tidak akan mengecewakan fire piton. Saya tahu bahwa setelah Anda meninggalkan kehancuran ilahi, Anda pasti akan kembali. Saat kamu memasuki level ketiga, kamu harus menemukan naga api dan bantu aku menyingkirkannya. Kata fire piton dengan aura pembunuh. Pada saat itu, jika aku bisa keluar dari lantai tiga hidup-hidup, aku berjanji akan membawakan kepalanya kepadamu. Kata Qin Fei Yang. Terima kasih. Fire piton tersenyum penuh terima kasih. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, tetapi masalahnya sekarang adalah ketika kita pergi, reruntuhan ilahi akan ditutup. Bagaimana saya bisa masuk? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku sudah tahu cara masuknya. Kata piton api. Benar-benar. Qin Fei Yang sangat senang. Iya. Saat pertama kali saya menjadi wali, ada banyak hal yang tidak saya mengerti. Tetapi setelah periode penelitian dan mendengarkan penjelasan Lord Bisgat, pada dasarnya saya mengetahui kehancuran ilahi seperti punggung tangan saya. Salah satunya adalah cara memasuki kehancuran ilahi. Menurut apa yang saya tahu, di tempat bernama Laut Reinkarnasi, ada sebuah altar yang memungkinkan seseorang memasuki reruntuhan ilahi. Dan altar ini tidak memerlukan sepuluh jenis api alkimia. Itu bisa dibuka kapan saja. Kata piton api. Laut Reinkarnasi. Qin Fei Yang terkejut, dan berkata dengan heran, apakah kamu yakin itu Laut Reinkarnasi? Kamu tahu tentang Laut Reinkarnasi. Piton api memandang Qin Fei Yang dengan heran. Jika Laut Reinkarnasi yang kamu bicarakan sama dengan Laut Reinkarnasi yang aku tahu, maka Laut Reinkarnasi ini ada di wilayahku. Kata Qin Fei Yang. Piton api berkata dengan gembira, kalau begitu, kamu pasti sangat familiar dengan Laut Reinkarnasi. Sejujurnya, saya hanya pernah ke sana sekali, dan saya tidak mendalaminya. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Dalam hal itu. Fire Piton merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya, kalau begitu kami hanya bisa menunggumu keluar dan mencarinya perlahan. Laut Reinkarnasi tidak terbatas. Jika Anda tidak memiliki koordinat yang jelas atau suatu lenmak, menemukan altar lebih sulit daripada naik ke surga. Qin Fei Yang menghela nafas. Piton api berkata, saya tidak tahu lokasi altar ini, tapi saya mendengar Dewa Binatang berkata bahwa altar itu berada di suatu tempat di Laut Dalam. Laut. Di suatu tempat. Ibarat mencari jarum ditumpukan jerami. Qin Fei Yang. Piton api berkata, saya juga ingin membantu Anda, tapi hanya ini yang saya tahu. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk menemukan sisanya. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Tiba-tiba. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah kamu pernah ke alam kuno? Setelah aku membawamu ke tingkat kedua, aku melakukan perjalanan ke alam kuno. Menurut kaisarku, reinkarnasi, reinkarnasi bumi itu. Selanjutnya, saya juga menemukan bahwa makhluk hidup yang hidup di alam kuno tampaknya memiliki sesuatu yang mirip dengan jejak iblis di tubuh mereka. Kata ular Piton api. Tanda setan. Qin Fei Yang terkejut. Itu bukan tanda iblis, hanya mirip saja. Dan tanda semacam ini tidak seperti tanda iblis di kulit dada, tapi pada jiwa orang yang hidup. Kata Piton api. Jejak pada jiwa. Qin Fei Yang terkejut dan berkata, bukankah ini berarti tanda ini tidak dapat dihapus lagi? Saya tidak yakin tentang itu. Tapi sifat dari tanda ini sangat mirip dengan tanda iblis. Dengan tanda ini, makhluk hidup di dalam tidak dapat meninggalkan alam kuno. Jika mereka pergi dengan paksa, mereka akan segera menerima serangan balasan dari tanda tersebut dan dihancurkan. Kata Piton api. Segera mendapat serangan balik. Ini bahkan lebih mengerikan daripada tanda iblis. Qin Fei Yang terkejut. Meskipun mereka yang terjerat oleh tanda iblis tidak dapat melepaskan diri dari belenggu alam kura-kura hitam, mereka masih bisa tinggal di luar selama tiga bulan. Dengan kata lain. Setelah tiga bulan, mereka akan menderita serangan balik dari tanda iblis. Itu benar. Dalam aspek ini, ini memang lebih menakutkan daripada tanda iblis. Awalnya, aku juga ingin memahami lebih banyak, tapi tiba-tiba aku ditarik keluar oleh kekuatan besar Lord Bisgat. Fire Piton menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Kamu ditarik keluar. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Itu memberiku perasaan bahwa Dewa Binatang Buas tidak ingin aku ikut campur dalam urusan alam kuno. Kata Fire Piton dengan sedikit kecurigaan di antara alisnya. Qin Fei Yang berkata, sepertinya alam kuno pasti menyembunyikan beberapa rahasia. Piton api mengangguk. Qin Fei Yang merenung sejenak dan bertanya, Saudara api, bisakah Anda mengirim saya ke alam kuno lagi? Pergi ke alam kuno sekarang. Fire Piton tertegun dan bertanya dengan curiga, kamu tidak akan kembali. Qin Fei Yang berkata, tentu saja saya akan kembali. Tetapi sebelum saya kembali, saya ingin pergi ke alam kuno untuk mendapatkan beberapa batu jiwa. Apakah kamu berbicara tentang kristal jenis ini? Fire Piton mengeluarkan kristal abu-abu. Mata Qin Fei Yang berbinar dan dia mengangguk, ya, 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 itu saja. Benda ini memiliki kemampuan untuk memadatkan kesadaran ilahi, dan efeknya lebih baik daripada pil pembekuan roh. Saya tahu itu. Tetapi menurut pengamatanku, kristal jenis ini sangat langka bahkan di alam kuno. Kata Piton Api. Aku tahu. Tapi sekarang, masalahku pada dasarnya sudah selesai, perlahan aku bisa mencarinya. Kata Qin Fei Yang. Satu batu jiwa dapat memadatkan seratus helai rasa ilahi. Dengan kata lain, selama dia mengumpulkan seribu batu jiwa, dia bisa masuk ke alam dewa perang dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat itu, dia tidak perlu takut saat bertarung melawan leluhur iblis dan mutianyang. Fire Piton merenung sejenak, mengertakkan gigi, dan mengangguk, Baiklah, saya akan mengirimu lagi, tetapi kamu hanya punya waktu tiga hari. Bagaimana tiga hari cukup? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Hanya tiga hari. Sebelum aku datang mencarimu, dewa binatang meninggalkan keajaiban dan berkata bahwa dia akan kembali dalam tiga hari. Jadi, kamu harus menemukan batu jiwa yang cukup dalam tiga hari ini dan meninggalkan alam kuno. Kalau tidak, ketika dia kembali dan mengetahui bahwa kamu telah memasuki alam kuno lagi, dia pasti akan berpikir bahwa aku diam-diam membantumu lagi. Pada saat itu, dewa binatang akan marah, dan aku khawatir aku tidak akan bisa mempertahankan posisiku sebagai penjaga. Kata Piton Api. Qin Fei Yang terkejut, binatang kecil meninggalkan keajaiban. Ya, dewa binatang tidak selalu berada dalam keajaiban. Kata Piton Api. Lalu kemana dia pergi? Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana saya tahu? Fire Piton tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum malu dan mengangguk, baiklah, sudah tiga hari. Fire Piton sangat membantunya, jika dia melibatkan Fire Piton, dia akan merasa tidak nyaman. Fire Piton berkata, kalau begitu, jangan buang waktu lagi, cepat pergi dan buat pengaturannya. Qin Fei Yang menatap nyonya misterius, dan kemudian dalam sekejap, dia mendarat di samping macan tutul emas ilahi. Zhao Tai Lai bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda, apa yang Anda bicarakan di atas sana? Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menoleh kenyonya misterius dan Yesu, sambil tersenyum, Saya ada sesuatu yang harus saya lakukan di menit-menit terakhir, dan saya harus menanganinya dengan Piton Api. Antara tingkat kedua dan pertama dan tunggu aku. Nyonya misterius bertanya dengan prihatin, ada apa? Apakah Anda memerlukan bantuan? Tidak apa. Qin Fei Yang tersenyum dan menoleh untuk melihat Tang Hai dan Zhao Tai Lai. Dia memperingatkan mereka, kalian berdua ikutilah Nenek Buyut. Kalian harus melindunginya dengan baik. Bawalah Sue Song bersamamu juga, untuk berjaga-jaga. Iya. Keduanya menjawab dengan hormat. Qin Fei Yang berkata lagi, Junior Leopard, ikuti aku. Roger. Teriak macan tutul ilahi emas. Hati-hati. Qin Fei Yang mengingatkan Tang Hai dan Zhao Tai Lai lagi, lalu memimpin macan tutul emas ke udara. Tapi tiba-tiba, dia berhenti lagi. Apa yang salah? Macan tutul ilahi emas memandangnya dengan curiga. Sepertinya aku melupakan sesuatu. Gumam Qin Fei Yang. Apa itu? Macan tutul ilahi emas terkejut. Saya tidak dapat mengingatnya saat ini. Qin Fei Yang maju selangkah. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sambil berjalan menuju ular piton api. Tiba-tiba, tatapannya bergetar. Yan Wei. Itu benar. Itu Yan Wei. Sejak pertempuran pecah, dia tidak melihat Yan Wei. Dia melihat sekeliling dan kemudian memandang Tang Hai dan pria lainnya. Dia berbisik, apakah kamu melihat Yan Wei? Yan Wei. Keduanya tercengang. Setelah berpikir dengan hati-hati sejenak, Zhao Tai Lai berbisik, saya rasa saya melihatnya dikirim ke benda dewa luar angkasa oleh Suge Ming Yang ketika pertempuran pecah. Iya. Ada juga benda dewa luar angkasa milik Suge Ming Yang. Tubuh Qin Fei Yang gemetar. Benda suci luar angkasa Yan Wei dan Suge Ming Yang adalah apa yang dia abaikan. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, Junior Leopard, segera cari dengan pikiran ilahi anda dan lihat apakah benda dewa luar angkasa Suge Ming Yang masih ada. Golden Divine Leopard segera melepaskan pikiran ilahinya. Yesu dan wanita misterius itu juga melepaskan pikiran ilahi mereka dan memulai pencarian karpet. Tidak. Sesaat kemudian, macan tutul ilahi emas menggelengkan kepalanya. Yesu berkata, mungkinkah benda dewa luar angkasa Suge Ming Yang telah hancur bersama dengan Suge Ming Yang? Tidak. Benda dewa luar angkasa Suge Ming Yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan aturan keajaiban, apalagi sepupu besar. Benda dewa luar angkasa pasti masih ada di sana. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kita tidak bisa menemukan benda dewa luar angkasa miliknya? Semua orang curiga. Alis Qin Fei Yang terjalin erat. Pertama-tama, dia yakin nyawa Yan Wei tidak dalam bahaya. Karena kekuatan Lu Jia Jin tidak mampu menembus pertahanan benda dewa luar angkasa. Tapi masalahnya adalah. Mengapa benda dewa luar angkasa Suge Ming Yang menghilang? Tunggu sebentar. Tiba-tiba. Dia memikirkan benda dewa luar angkasa yang menyelamatkan pengajar negara dan kaisar Hong serta menculik Zhao Tai Lai. Mungkinkah itu adalah benda dewa luar angkasa milik Suge Ming Yang? Tapi itu juga tidak benar. Suge Ming Yang sudah mati, dan tidak ada yang bisa mengendalikan benda dewa luar angkasa itu. Mungkinkah? Suge Ming Yang sebenarnya belum mati. Ledakan. Memikirkan hal ini. Seolah-olah Qin Fei Yang tiba-tiba tercerahkan dan menyadari. Itu benar. Suge Ming Yang jelas belum mati. Pada saat itu, orang yang menyelamatkan pengajar negara dan kaisar Hong serta menculik Zhao Tai Lai pastilah dia. Namun kematian Suge Ming Yang terlihat jelas bagi semua orang. Sekarang mereka tiba-tiba mengetahui bahwa dia belum mati, sungguh sulit untuk menerimanya. Apa yang sedang terjadi? Saudara Qin, apakah kamu masih pergi atau tidak? Pada saat ini, suara desakan ular Piton Api terdengar. Qin Fei Yang kembali sadar dan menganggup, aku pergi, aku pergi. Piton Api berkata, kalau begitu cepatlah, waktu adalah yang terpenting. Ya. Qin Fei Yang menganggup, lalu memandang Zhao Tai Lai dan tiga orang lainnya, Suge Ming Yang kemungkinan besar belum mati, kamu harus berhati-hati dalam perjalanan pulang. Apa? Tidak mati? Bagaimana mungkin? Mereka berempat lidahnya keluh. Saya juga berharap dia mati, tapi ada beberapa hal yang sulit diprediksi. Singkatnya, kalian harus berhati-hati. Qin Fei Yang memperingatkan, dan kemudian bergegas ke depan ular Piton Api bersama macan tutul emas. Piton Api segera membawa mereka pergi dan menghilang tanpa jejak. 1763. Suge Ming Yang belum mati. Seharusnya tidak begitu. Dia dibakar menjadi abu oleh kekuatan Feniks Api Lu Ji Ajin. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Yesu memandang wanita misterius dan Tang Hai dan mengerutkan kening. Wanita misterius itu juga mengerutkan kening. Hal ini memang tidak bisa diterima. Namun, ini dikatakan oleh Qin Fei Yang, jadi itu tidak salah. Sepertinya kita harus berhati-hati. Wanita misterius itu bergumam, memandang Zhao Tai Lai dan Tang Hai, dan berkata, kamu harus tahu apa yang dilakukan Qin Fei Yang dan ular Piton Api. Zhao Tai Lai dan Tang Hai saling memandang dan menggelengkan kepala. Sejujurnya, kami tidak tahu apa yang Tuan Muda lakukan kali ini. Benar-benar. Wanita misterius itu tampak ragu. Sangat. Zhao Tai Lai tersenyum tak berdaya. Lantai pertama Situs Dewa Di langit di atas pegunungan terpencil, Qin Fei Yang, ular Piton Api, dan macan tutul Dewa Emas muncul dari udara tipis. Macan tutul Dewa Emas melirik ke bawah dan tersenyum. Kamu datang ke lantai pertama begitu saja. Senang rasanya mengikuti Guardian. Piton Api itu terkejut dan berkata dengan geli, Apakah Anda menyanjung Kaisar ini? Ya, ya, kita akan menjadi keluarga di masa depan. Tolong jaga aku, wali. Macan tutul Dewa Emas tersenyum datar. Mulut ular Piton Api bergerak-gerak, dan kekuatan suci melonjak menuju pegunungan di bawah. Ledakan. Kekosongan yang awalnya kosong tiba-tiba bergetar, dan sebuah pintu batu kuno muncul. Ular Piton Api melihat ke pintu batu, lalu menoleh ke Qin Fei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Qin, ingat, kamu hanya punya waktu tiga hari. Juga. Terakhir kali saya masuk, saya menemukan seorang lelaki tua bersembunyi di pintu masuk dunia kuno. Tujuan orang ini tidak diketahui, dan budidayanya tidak biasa. Anda harus berhati-hati terhadapnya. Ular Piton Api memperingatkan lagi. Pria tua. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, seperti apa dia? Berambut putih, mengenakan pakaian linen hitam, memegang tongkat di tangannya, dan budidayanya lebih tinggi dariku. Dia adalah dewa perang kesuksesan kecil. Kata ular Piton Api. Berambut putih. Pakaian linen. Tongkat jalan. Dewa perang tahap kesuksesan rendah. Qin Fei Yang bergumam. Tiba-tiba. Dia menatap macan tutul dewa emas dan berseru, tidak mungkin dia, kan? Golden Divine Leopard berpikir sejenak dan berkata, menurut deskripsi Lord Guardian, itu pasti dia. Siapa? Piton Api bertanya. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Ceritanya panjang. Aku akan menceritakannya padamu kalau aku punya waktu. Baiklah. Piton Api itu mengangguk. Qin Fei Yang melompat dan mendarat di punggung macan tutul emas. Kemudian, macan tutul emas membawa Qin Fei Yang dan memasuki pintu batu tanpa menoleh ke belakang. Secepatnya. Seorang manusia dan seekor binatang muncul di alam kuno sekali lagi. Persis sama dengan terakhir kali dia berada di sini. Alun-alun bobrok, derbang batu bobrok, tanah berlubang, langit keruh, dan aura pembusukan yang meresap di udara membuat orang merasa sangat tertekan. Pada saat yang sama. Beberapa ratus li jauhnya. Ada sebuah bukit yang rendah dan gundul. Di puncak gunung, seorang lelaki tua berambut putih berpakaian hitam sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Aura ini. Sepertinya Qin Fei Yang. Begitu Qin Fei Yang muncul, alis lelaki tua itu langsung terangkat, dengan sedikit keterkejutan. Dia kemudian membuka matanya dan melihat ke arah pintu masuk. Ketika dia melihat Qin Fei Yang dan macan tutul emas berdiri di alun-alun, mata lelaki tua itu tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Itu benar-benar dia. Orang tua itu segera bangkit dan terbang menuju Qin Fei Yang dan macan tutul ilahi emas. Macan tutul ilahi emas mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah, Tuan muda, ada aura manusia yang mendekati kita. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia segera menjadi waspada dan mengamati sekelilingnya. Itu benar-benar dia. Ketika dia melihat lelaki tua itu, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum. Itu benar. Orang tua itu adalah paman kedua Guo Zixiong, Guo De. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia menunggu kita? Tapi itu tidak benar. Dia tidak tahu kita akan masuk sekarang. Bagaimana dia bisa menunggu kita? Macan tutul ilahi emas merasa curiga. Qin Fei Yang berkata, Mungkin dia dan Guo Zixiong menduga bahwa kita akan datang ke dunia kuno lagi cepat atau lambat. Itu sebabnya mereka menunggu di sini. Golden Divine Leopard tertegun dan tertawa licik. Sepertinya Guo Zixiong cukup mengkhawatirkan menantumu. Jangan bicara omong kosong. Qin Fei Yang memelototinya dengan tajam dan mendengus dingin. Khawatir. Menurutku dia agak terlalu khawatir. Terlalu khawatir. Apa maksudmu? Macan tutul ilahi emas memandang Qin Fei Yang dengan bingung. Meskipun keluarga Guo dan nenek moyang kita memiliki perjanjian pernikahan, bertahun-tahun telah berlalu. Tidak peduli seberapa baik hubungan mereka, perlahan-lahan hubungan itu akan memudar. Lagi pula, kita tidak tahu apakah nenek moyang kita sudah mati atau masih hidup sekarang. Keluarga Guo jauh lebih kuat dari kita. Apakah menurutmu mereka masih peduli dengan perjanjian pernikahan? Jika kamu berada di posisi mereka, apakah kamu peduli? Kata Qin Fei Yang. Macan tutul ilahi emas terkejut. Maksudmu keluarga Guo tidak boleh memiliki motif tersembunyi? Saya tidak tahu apakah mereka punya motif tersembunyi. Tapi saya yakin itu tidak sesederhana itu. Kata Qin Fei Yang. Macan tutul ilahi emas berkata, Mungkinkah kamu terlalu curiga dan Guo Zixiong sebenarnya adalah orang yang sangat setia? Jika itu masalahnya, tentu saja itu yang terbaik. Tetapi sebelum kita mengetahui karakter dan watak Guo Zixiong, kita tidak boleh lengah. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Macan tutul ilahi emas mengangguk. Guo de adalah dewa perang dengan kesuksesan rendah. Guo Zixiong adalah dewa perang daceng. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan klan Guo. Jika keluarga Guo benar-benar memiliki motif tersembunyi dan mereka tidak berhati-hati, konsekuensinya tidak terbayangkan. Astaga! Guo de berteleportasi dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Dia terkekeh dan berkata, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Dia menanggupkan tangannya dan berkata, Junior Qin Fei Yang menyapa penatua Guo. Guo de terkekeh dan berkata, kita akan segera menjadi keluarga. Tidak perlu bersikap sopan. Sebuah keluarga. Qin Fei Yang terdiam. Mereka bahkan belum bersama. Namun di permukaan, dia tersenyum dan bertanya, Elder Guo, di mana paman Guo Zixiong? Guo de tersenyum dan berkata, dia sibuk dengan urusan keluarga. Saat kamu meninggalkan dunia kuno, paman Guo mu sudah kembali. Tapi sebelum dia pergi, dia menyuruhku untuk menjemputmu dan mengantarmu dengan selamat ke keluarga. Bawa aku ke keluarga. Mata Qin Fei Yang berkedip. Guo de berkata, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo kembali sekarang. Ini. Qin Fei Yang tampak sedikit gelisah. Apa yang salah? Guo de memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang melompat turun dari punggung macan tutul emas dan berkata, Pena tua Guo, sejujurnya, saya tidak datang ke dunia kuno untuk mengunjungi keluarga Guo. Lalu mengapa? Guo de kaget dan bertanya dengan bingung. Batu jiwa. Junior ini datang ke sini untuk mencari batu jiwa. Mata Qin Fei Yang sedikit berkedip, dan dia berkata dengan tenang. Karena keluarga Guo sangat peduli padanya, mengapa dia tidak mengambil kesempatan ini untuk meminta lebih banyak batu jiwa. Dia percaya bahwa dengan kekuatan keluarga Guo, tidak akan sulit menemukan seribu batu jiwa. Demikian pula. Dia juga bisa menguji keluarga Guo pada saat yang bersamaan. Mencari batu jiwa. Guo de terkejut dan berkata sambil mengerutkan kening, Bukankah aku sudah memberimu banyak hal terakhir kali? Elder, kamu tidak tahu, tapi situasi di luar sangat tidak menguntungkan bagiku. Musuh kuat dari semua sisi siap menyerang. Saya harus mencapai alam pertempuran ilahi sesegera mungkin untuk selamat dari kesengsaraan ini. Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata dengan cemas. Jadi begitu, Guo de tiba-tiba menyadari. Ia merenung sejenak dan berkata, Meskipun batu jiwa bisa membuatmu menjadi dewa perang dalam waktu singkat, Terakhir kali aku sudah memberitahumu bahwa batu jiwa sangat berharga bahkan di alam gu kita. Aku tahu. Tetapi sekarang, inilah satu-satunya cara. Meskipun tidak mudah menemukannya, kamu harus berusaha sebaik mungkin. Kata Qin Fei Yang. Guo de mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya dalam diam. Macan tutul emas berkata, kami sudah mengatakannya dengan jelas, Tapi dia masih tidak mengerti maksud kami. Penglihatannya terlalu buruk. Bagaimana mungkin seseorang seusianya dan tingkat kultifasinya tidak mengerti apa yang kami maksud. Mungkin keluarga Guo tidak memiliki banyak batu jiwa yang tersisa. Pikir Qin Fei Yang. Setelah beberapa saat, Guo de menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Berapa banyak batu jiwa lagi yang kamu butuhkan? Seribu. Kata Qin Fei Yang. Apa? Seribu. Guo de ketakutan. Melihat reaksinya, seribu batu jiwa tampaknya berada di luar jangkauan yang dapat ditanggung oleh keluarga Guo. Kata macan tutul emas. Ya. Qin Fei Yang mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Kamu meminta terlalu banyak. Aku khawatir meskipun kamu mencari beberapa juta mil, kamu tidak akan bisa mengumpulkan sebanyak itu. Guo de kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Benar-benar. Macan tutul emas bertanya. Benar-benar. Guo de mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Macan tutul emas itu seperti semut di wajan panas, berjalan mondar-mandir dengan cemas. Mata Guo de berbinar dan berkata, saya punya saran, tapi saya tidak tahu apakah anda ingin mendengarnya. Saran apa? Qin Fei Yang bertanya. Guo de berkata, mulai sekarang, kamu bisa tinggal di dunia kuno dan tidak peduli dengan dunia luar. Ini. Qin Fei Yang dan macan tutul emas saling memandang. Manusia berjalan ke atas, air mengalir ke bawah. Sumber daya dan lingkungan di dunia kuno lebih baik daripada di luar. Saya jamin anda akan memiliki masa depan yang lebih baik jika anda tetap di sini. Kata Guo de. Lingkungan. Golden Divine Leopard melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Mari kita tidak membicarakan sumber daya untuk saat ini, tetapi lingkungan ini tampaknya jauh lebih buruk daripada dunia luar. Qin Fei Yang mengangguk. Itu karena kamu belum memahami dunia kuno. Apa yang anda lihat sekarang hanyalah puncak gunung es. Guo de tersenyum. Apa? Hanya puncak gunung es. Qin Fei Yang dan macan tutul emas tidak percaya. Guo de memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, lakukan saja apa yang saya katakan. Tetaplah di dunia kuno, nikahi Xiao Qi, lanjutkan garis keluarga, dan cintai satu sama lain selama sisa hidupmu. Xiao Qi. Qin Fei Yang ragu. Guo de berkata, Xiao Qi adalah cucuku dan juga tunanganmu. Nama lengkapnya adalah Guo Sueki. Dia cerdas sejak kecil dan bakatnya jauh melampaui orang biasa. Dia bisa dikatakan pasangan yang cocok untukmu. Pasangan sempurna. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Dia bahkan belum bertemu Guo Sueki, dan dia bahkan tidak tahu seperti apa rupanya. Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka pasangan yang sempurna. 1764. Ayo pergi. Guo de menarik Qin Fei Yang dan melayang ke udara. Senior tua, tunggu sebentar. Qin Fei Yang buru-buru melepaskan diri. Guo de mengerutkan kening dan berkata, Ini hanya masalah biasa. Mengapa kamu begitu banyak berpikir? Ada sedikit kemarahan dan ketidaksabaran di kedalaman mata lamanya. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang tua ini jelas-jelas berusaha memaksamu untuk tinggal di sini. Macan tutul dewa emas berpikir dalam hati. Jangan khawatir, aku punya cara. Qin Fei Yang mengirimkan transmisi suara dan memandang Guo de sambil menghela nafas. Saya memang sangat tergoda dengan apa yang anda katakan, senior. Lalu untuk apa kamu ragu-ragu? Guo de bingung. Biar aku selesaikan dulu. Saya tidak tahu apakah ibu saya sudah mati atau masih hidup. Sikap ayahku terhadapku juga seperti sikap orang asing. Selanjutnya, kekaisaran Qin besar saat ini berada dalam jurang penderitaan. Kekaisaran Qin besar adalah kerajaan yang ditinggalkan oleh leluhurku dan merupakan hasil karya hidupnya. Sebagai keturunan klan Qin dan satu-satunya penerus leluhurku, bagaimana mungkin aku tidak peduli? Kata Qin Fei Yang. Ini, Guo de mengangkat alisnya. Tentu saja, saya ingin menjalani kehidupan yang damai. Namun, sebagai seorang pria, saya harus memikul tanggung jawab ini. Aku yakin kamu tidak ingin Xiao Qi menikah dengan orang yang pengecut dan tidak kompeten, kan? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Guo de tetap diam dan matanya berkedip. Macan tutul ilahi emas mengirimkan transmisi suara, apa gunanya mengatakan semua ini? Jangan khawatir, aku belum menggunakan jurus pamungkasku. Qin Fei Yang terkekeh dalam hatinya. Langkah pamungkas apa? Macan tutul dewa emas penasaran. Kamu akan segera tahu. Mata Qin Fei Yang berkedip saat dia melihat ke arah Guo de dan berkata, Lagi pula, saya baru berada di sini selama tiga hari. Tiga hari. Guo de tertegun dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Saat saya memasuki dunia kuno, saya tidak sengaja bertemu dengan penjaga reruntuhan dewa. Junior telah mencoba segala cara untuk membujuknya. Itulah jawabannya. Beri waktu tiga hari kepada Junior. Jika kita tidak kembali dalam tiga hari, ia secara pribadi akan memasuki alam kuno dan melenyapkan kita. Kata Qin Fei Yang. Seperti yang diduga, ini adalah langkah pamungkas. Macan tutul emas tertawa sinis. Penjaga keajaiban. Guo de mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba, mata Guo de berbinar saat dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Anak kecil, kamu berbohong. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Fei Yang berkata dengan tergesa-gesa. Namun, dia sangat terkejut. Bagaimana orang tua ini tahu bahwa dia berbohong. Orang tua ini ingat bahwa dunia kuno berada di tingkat pertama situs dewa. Di sisi lain, ada batasan pada reruntuhan ilahi tingkat pertama. Mereka yang berada di atas alam semi divinitas tidak diizinkan masuk. Kamu dan macan tutul ini, yang satu adalah dewa palsu, dan yang lainnya adalah dewa perang tahap awal. Tapi kamu bisa memasuki level pertama dan menemukan pintu masuk ke alam kuno. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Penjaga sisa-sisa ilahi membantu Anda memasuki alam kuno. Kata Guo de. Macan tutul emas diam-diam berkata, Sial, dia sebenarnya tahu banyak tentang sisa-sisa ilahi. Apa gunanya mengetahui? Kami akan menghadapi apapun yang menghadang kami. Jangan panik. Qin Fei yang mencibir dalam hati sambil menatap Guo de, kata-kata senior tua benar. Namun, junior cukup beruntung mendapatkan dunia kecil bernama dunia kura-kura hitam di lantai pertama. Dunia kecil ini mampu memblokir kekuatan alam kura-kura hitam. Keajaiban. Alam kura-kura hitam. Mata Guo de bergetar. Murid Qin Fei yang mengerut saat dia bertanya, senior tua juga tahu tentang alam kura-kura hitam. Saya pernah mendengarnya. Guo de menundukkan kepalanya, seberkas cahaya bersinar di kedalaman matanya. Setelah sekian lama. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Fei yang dan bertanya, Apakah alam kura-kura hitam benar-benar ada padamu? N. Qin Fei yang mengangguk. Guo de berkata, Bisakah kamu mengajak orang tua ini untuk melihatnya? Ini. Qin Fei yang sedikit ragu-ragu. Guo de berkata dengan sedih, Kita akan menjadi sebuah keluarga. Apakah kamu masih mengkhawatirkan orang tua ini? Tidak ada hal seperti itu. Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya dan tersenyum, Jika senior ingin pergi, pergilah, tidak apa-apa. Selesai. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan membawa Guo de dan macan tutul emas ke langit di atas pegunungan mayat hidup. Guo de segera melihat sekeliling, matanya dipenuhi keterkejutan. Kemudian. Dia melepaskan indera rohnya lagi, menutupi langit dan bumi ke segala arah. Semuanya masuk ke matanya. Dia sangat terkejut. Sebenarnya itu sangat besar. Dan ada begitu banyak makhluk hidup. Setelah sekian lama, Guo de menarik kembali kesadaran spiritualnya dan memandang Qin Fei yang, apakah ini benar-benar dunia kecil yang mandiri. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan kekuatan aturan muncul dari udara tipis, melonjak dari segala arah. Merasakan tekanan mengerikan yang ditimbulkan oleh kekuatan aturan, Guo de mengepalkan tinjunya, dan keserakahan memenuhi kedalaman matanya. Tapi segera. Keserakahan itu memudar. Guo de menganggupkan kepalanya dan tertawa, Lumayan, lumayan, ini memang dunia kecil yang mandiri. Qin Fei yang tertawa, lalu membawa Guo de dan macan tutul emas menjauh dari alam kura-kura hitam. Dia menanggupkan tangannya dan berkata, Senior, waktu adalah yang terpenting, saya tidak akan mengobrol dengan Anda lagi. Dengan itu, dia melompat ke punggung macan tutul emas dan berkata, Cepat temukan batu jiwa. Baiklah. Macan tutul emas berteriak, dan kemudian membawa Qin Fei yang secepat kilat. Guo de berbalik dan melihat ke belakang Qin Fei yang dan macan tutul emas, dan tertawa sinis, Saya benar-benar tidak menyangka bahwa anak ini benar-benar akan mendapatkan dunia kecil yang mandiri, surga benar-benar membantu keluarga Guo saya. Kemudian, dia melonjak ke langit, dan sambil mengejar Qin Fei yang, dia berteriak, Fei yang, tunggu sebentar. Hmm. Qin Fei yang terkejut, dia menghentikan macan tutul emas itu dan menoleh untuk melihat Guo de dengan curiga. Guo de terbang ke depan Qin Fei yang dan menggelengkan kepalanya, Fei yang, jangan salahkan orang tua ini karena menuangkan air dingin padamu. Belum lagi tiga hari, bahkan jika itu tiga tahun, tiga puluh tahun, kamu tidak akan menjadi seperti itu. Mampu menemukan seribu batu jiwa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Qin Fei yang bertanya dengan panik. Jangan khawatir. Pasti ada jalan. Bagaimana kalau begini, kembalilah dengan lelaki tua ini sekarang dan diskusikan dengan paman Guo mu. Kata Guo de. Macan tutul emas mengirimkan transmisi suara, Tuan muda, jika kita pergi bersamanya, saya khawatir kita tidak akan bisa pergi. Qin Fei yang berpikir, saya memiliki perasaan yang sama. Tidak ada usaha tidak ada hasil. Ayo kita jalan-jalan ke sana. Jika mereka benar-benar memiliki niat jahat, setelah kita mendapatkan cukup batu jiwa, kita akan memasuki alam kura-kura hitam dan segera pergi. Macan tutul emas mengirimkan transmisi suara. Baiklah. Qin Fei yang mengertakan gigi dan hendak berbicara. Ledakan. Namun, pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul di pintu batu. Qin Fei yang, macan tutul emas. Guo de kaget dan segera mendonga, hanya untuk melihat ular sepanjang setengah meter muncul di depan pintu batu. Itu dia. Guo de tercengang. Qin Fei yang dan macan tutul emas saling memandang, tetapi ada sedikit kecurigaan di mata mereka. Ular kecil ini tak lain adalah ular piton api. Apa yang dilakukan ular piton api di sini? Suara mendesing. Qin Fei yang dengan cepat terbang dan berkata dengan hormat, Salam, Tuan Penjaga. Hem. Tuan Penjaga. Guo de tertegun dan menoleh ke arah macan tutul emas, bertanya, itu penjaga reruntuhan ilahi. Ya. Macan tutul emas menganggup dan berkata, kamu pernah melihatnya sebelumnya. Ya. Terakhir kali, setelah kamu pergi, dia datang ke sini. Pada saat itu, lelaki tua ini masih bingung. Mengapa ular piton api memasuki dunia kuno, dan menjadi dewa perang. Jadi itu penjaga. Guo de berbisik. Pada saat yang sama, piton api juga memandang Qin Fei yang dengan curiga. Tuan Penjaga. Qin Fei yang biasanya tidak menyebutnya demikian. Ia melirik macan tutul emas, dan ketika melihat Guo de, ia langsung mengerti. Qin Fei yang mengalami masalah dan diam-diam meminta bantuannya. Mata ular piton api itu bersinar, dan ia menatap Qin Fei yang dan berkata, ikutlah denganku segera. Tuhan, bukankah kamu bilang kamu akan memberiku waktu tiga hari? Kenapa kita harus keluar sekarang? Qin Fei yang berkata dengan cemas. Ular piton api berkata dengan marah, lakukan apa yang saya perintahkan. Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Ini Qin Fei yang mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Golden Divine Leopard juga tidak tahu harus berbuat apa. Mau bagaimana lagi? Meskipun kekuatan penjaga ini tidak seberapa, kami tidak boleh menyinggung perasaannya. Kamu hanya bisa pergi bersamanya. Guode berkata dengan marah. Macan tutul emas berkata dengan cemas, tetapi kami belum menemukan batu jiwa. Musuh kami kali ini sangat kuat. Jika Tuhan muda tidak dapat menerobos ke alam dewa perang, dia pasti akan mati. Mati? Gumam Guode. Tidak. Aku tidak boleh membiarkan Qin Fei yang mati di luar. Jangan khawatir, orang tua ini akan memikirkan caranya. Guode merenung sejenak, terbang ke sisi Qin Fei yang, dan menangkupkan tangannya ke ular piton api, Guode menyapa Tuhan. Apa masalahnya? Piton api itu menatapnya dengan dingin. Guode memohon, Tuhan, bisakah engkau memberi kami waktu? Untuk apa? Piton api itu mengangkat alisnya. Saya memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Qin Fei yang, tetapi saya tidak membawanya sekarang, jadi saya harus kembali dan mengambilnya. Tapi jangan khawatir, Tuhan, ini tidak akan memakan waktu lama, paling lama satu setengah hari. Kata Guode. Ini. Piton api berpura-pura berpikir, tapi diam-diam, ia bertanya pada Qin Fei yang. Biarkan dia pergi. Qin Fei yang berpikir dalam hati. Ular piton api berkata dengan tidak sabar, baiklah, cepat pergi dan cepat kembali. Terima kasih Tuhan. Guode menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih, lalu memandang Qin Fei yang dan berkata, kamu harus menunggu orang tua ini di sini. Oke. Jawab Qin Fei yang diam-diam. Suara mendesing. Kemudian, Guode berteleportasi dan terbang seperti kilat. He he. Setelah Guode menghilang, macan tutul emas tersenyum dan mendarat di samping Qin Fei yang dan ular piton api, berkata, orang tua ini pasti kembali untuk mengambil batu jiwa. Qin Fei yang juga tersenyum lebar. Dia dengan penuh syukur memandangi ular piton api itu dan berkata, saudara Huo, kamu benar-benar turun hujan tepat waktu. Kamu telah membantuku sekali lagi. Ya. Meskipun kami tidak takut pada mereka, jika kami benar-benar pergi ke keluarga Guo bersamanya, kami pasti akan mendapat masalah. Kata macan tutul emas. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu di sini, jadi aku datang khusus untuk melihatnya. Saya tidak menyangka akan bertemu mereka secara tidak sengaja. Tapi, apa yang terjadi? Piton api memandang mereka dengan curiga. Qin Fei yang mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Karena dia punya waktu sekarang, dia mulai menjelaskan situasi dan soal akad nikah secara detail. Qin Batian pernah ke sini. Piton api terkejut mendengarnya. Qin Fei yang mengangguk. Akad nikah. Qin Batian. Piton api merenung sejenak dan berkata, keluarga Guo mengirim seseorang untuk menunggumu di sini, dan mereka terlalu antusias, jadi kamu curiga keluarga Guo mungkin memiliki motif tersembunyi terhadapmu. Itu benar. Kata Qin Fei yang. Berdasarkan apa yang kamu katakan, ini memang sedikit tidak biasa. Tidak salah untuk berhati-hati. Piton api itu tersenyum. Iya. Kamu mungkin sudah lama mengenal seseorang tanpa memahami sifat aslinya. Siapa yang tahu apa yang dipikirkannya. Tapi kali ini, berkat Broter Fire kami bisa mendapatkan batu jiwa dalam jumlah besar tanpa usaha apapun. Saya sangat berterima kasih. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Kamu tidak harus bersikap sopan padaku. Piton api itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, ada situasi lain yang lupa ku beritahukan padamu sebelumnya. 1765. Qin Fei yang tercengang. Dia memandang ular piton api itu dengan bingung dan bertanya, apa yang terjadi? Piton api berkata, ini tentang altar di Lautan Reinkarnasi. Qin Fei yang segera menjadi serius ketika mendengar bahwa ini tentang altar. Meskipun altar dapat diaktifkan kapan saja dan dimana saja tanpa sepuluh kelompok api alkimia, tidak mudah untuk mengaktifkannya. Kita membutuhkan sepuluh dewa perang yang setidaknya berada pada tahap pemula untuk bekerja sama untuk menghidupkan kembali altar. Kata ular piton api. Apa? Qin Fei yang tercengang. Macan tutul emas juga sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulutnya. Dibutuhkan sepuluh dewa perang. Dan itu harus diaktifkan di depan mereka. Itu terlalu berlebihan. Piton api tersenyum dan berkata, bagaimanapun, ini adalah jalan menuju situs dewa. Bagaimana bisa diaktifkan dengan begitu mudah? Itu benar. Qin Fei yang mengangguk. Jika ada yang bisa mengaktifkan altar, bukankah semua orang bisa memasuki situs dewa? Piton api menambahkan, selain itu, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda tidak dapat memberitahu siapapun tentang altar kecuali orang yang paling Anda percayai. Jangan khawatir, aku tahu bahkan tanpamu. Kata Qin Fei yang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tanpa disadari, langit menjadi gelap. Seluruh daratan berangsur-angsur jatuh ke dalam kegelapan pekat. Suara mendesing. Akhirnya. Diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, Guo de melesat melintasi langit malam dan mendarat di depan Qin Fei yang. Dia mengeluarkan tas kosmos dan menyerahkannya kepada Qin Fei yang. Lindungi dirimu. Jangan lupa bahwa Xiao Qi masih menunggumu di sini. Terima kasih senior. Setelah menangani masalah di luar, jika aku masih hidup, aku pasti akan kembali untuk memberikan penjelasan pada paman Guo dan Xiao Qi. Kata Qin Fei yang. Aku lega mendengarnya. Guo de menganggup dan tersenyum. Kalau begitu aku akan pergi. Qin Fei yang menangkupkan tinjunya dan berkata. Pergi. Guo de melambai dan tersenyum. Qin Fei yang menoleh ke ular piton api dan berkata dengan hormat, Tuan Penjaga, ayo pergi. Suara mendesing. Langsung. Piton api, Qin Fei yang, dan macan tutul ilahi emas memasuki pintu batu satu demi satu dan dengan cepat menghilang dari pandangan Guo de. Setelah mereka pergi, mata Guo de tiba-tiba menjadi dingin. Suara mendesing. Sementara itu, sesosok menerobos udara dan mendarat di samping Guo de. Melihat ke pintu batu, cahaya dingin muncul di matanya. Orang ini tidak lain adalah Guo Zixiong. Guo de berkata dengan marah, itu semua karena penjaga terkutuk ini. Sepanjang masa, dia muncul di saat yang paling genting. Kalau tidak, Qin Fei yang sudah berada di klan kita. Apa gunanya marah? Ia adalah penjaga jejak ilahi. Meskipun ia tidak dapat mengendalikan alam kuno kita, tokoh-tokoh besar dibaliknya bukanlah orang-orang yang dapat kita sakiti. Guo Zixiong berkata dengan ekspresi agak muram. Kalau begitu katakan padaku, apakah itu layak? Terakhir kali, kami memberinya lebih dari 500 batu jiwa. Sekarang, kami memberinya seribu lagi. Kami telah memberinya hampir seluruh tabungan kami selama bertahun-tahun. Kata Guo de. Itu sangat berharga. Selama dia datang ke dunia kuno lagi, selama dia menikahi Xiao Qi, semuanya akan sia-sia. Lagi pula, dia memiliki dunia kecil yang mandiri. Nilai dunia kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan batu jiwa. Guo Zixiong tersenyum sinis. Guo de berkata, itulah yang aku khawatirkan. Bagaimana jika dia tidak datang ke dunia kuno di masa depan? Dengan kinbatian sebagai petunjuk, menurutmu apakah dia tidak akan datang? Guo Zixiong tersenyum dingin dan berkata, Paman kedua, kamu sudah sangat tua. Mengapa kamu tidak kembali bersamaku dan mengirim orang lain untuk terus menjaga di sini? Tidak dibutuhkan. Lagi pula, aku mengkhawatirkan yang lain. Kata Guo de. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas kerja kerasmu. Guo Zixiong tersenyum dan berbalik untuk pergi. Guo de melihat ke belakang Guo Zixiong dan berkata, Zixiong, batu jiwa adalah nyawa klan Guo. Entah itu merampok atau membeli, kita harus mendapatkannya secepat mungkin. Siapa yang mau menjual sesuatu yang berharga seperti batu jiwa? Kami hanya bisa merampok. Mata Guo Zixiong berbinar dan dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Lantai pertama situs dewa. Macan tutul emas memandang Kin Feiyang dengan cemas dan berkata, Tuan muda, lihat, apakah itu batu jiwa? Apakah ada kebutuhan untuk berpikir? Itu pasti. Kin Feiyang membuka tas kiankunnya dan mengeluarkan batu jiwa. Dia memainkannya di tangannya dengan senyuman di wajahnya. Ketika ular piton api melihat batu jiwa, matanya juga berbinar dan bertanya, ada berapa? Biarkan aku menghitungnya. Kin Feiyang menghitung. Sesaat kemudian, senyuman di wajahnya menjadi semakin cerah, dan dia berkata, totalnya ada seribu seratus. Sangat banyak. Mereka bahkan memberiku tambahan seratus. Mereka sungguh murah hati. Macan tutul dewa emas tercengang. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, terlihat bahwa mereka, sangat menghargai, saya, tetapi bukan sebaliknya. Mungkinkah kamu terlalu banyak berpikir? Macan tutul dewa emas mengerutkan kening. Saya harap begitu. Kin Feiyang menghela nafas dan mengeluarkan seratus batu jiwa tambahan. Dia menyerahkannya pada ular piton api dan berkata sambil tersenyum, Saudara Huo, kamu telah banyak membantuku. Seharusnya aku memberimu lebih banyak, tapi... Piton api itu tersenyum dan berkata, Baiklah, baiklah, mengapa kamu mengatakan hal ini padahal kita bersaudara? Selain itu, saya tahu tentang situasi Anda, jadi tidak perlu menjelaskannya. Setelah mengatakan itu, Piton api tidak berdiri pada upacara dan menyimpan seratus batu jiwa. Dewa palsu tidak hanya bisa memurnikan batu jiwa, Dewa perang juga bisa memurnikannya. Untuk fire piton juga cukup menggiurkan. Kin Feiyang tersenyum. Kata, Saudara, mempunyai arti yang luar biasa. Karena ini berarti sikap ular piton api terhadapnya sudah melampaui batas seorang teman. Ular piton api bertanya, Bagaimana dengan sekarang? Kin Feiyang merenung sejenak dan berkata, Saya masih sedikit khawatir tentang Tang Hai dan yang lainnya. Piton api segera menutup matanya dan mencari lokasi Tang Hai dan yang lainnya. Desir. Setelah beberapa saat, Piton api membuka matanya dan kekuatan tak terlihat muncul. Saat berikutnya, Piton api membawa Kin Feiyang dan macan tutul emas dan muncul di langit di atas pegunungan di lantai dua. Di bawah. Wanita misterius, Yesu, Tang Hai, dan Zhao Tai Lai sedang bergegas. Kami kembali. Macan tutul emas berteriak, dan mereka berempat segera berhenti dan menatap Kin Feiyang. Sangat cepat. Zhao Tai Lai tercengang. Ular piton api memandang mereka berempat dan berkata kepada Kin Feiyang, Saudara Kin, aku sudah memberitahumu semuanya, ayo berpisah di sini. Saudara Huo, berhati-hatilah. Kin Feiyang menangkupkan tangannya dan berkata, Hati-hati di jalan. Setelah mengatakan itu, ular piton api itu berkedip-kedip dan menghilang tanpa jejak. Kin Feiyang melihat ke tempat ular piton api menghilang dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kamu tidak tega berpisah dengannya, kan? Macan tutul emas tersenyum. Ya. Awalnya, kupikir kita akan menjadi musuh bebuyutan, tapi aku tidak menyangka kita akan menjadi seperti saudara sekarang. Kin Feiyang menghela nafas. Sebenarnya, kami para binatang ganas lebih berakal sehat daripada kalian manusia. Kami lebih peka dan menghargai persahabatan. Pada dasarnya kejam, berdarah dingin, dan tidak berperasaan. Ini semua adalah kesalahpahaman kalian sebagai manusia tentang kami. Macan tutul emas mengatupkan bibirnya dan menambahkan, tentu saja, kita tidak dapat mengesampingkan bahwa beberapa binatang memang berdarah dingin dan kejam. Ada juga orang baik dan jahat di antara manusia. Semuanya sama. Kin Feiyang tersenyum dan maju selangkah, mendarat di samping Tang Hai dan tiga lainnya. Zhao Tai Lai bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan muda, kemana Anda pergi? Kin Feiyang mengeluarkan batu jiwa dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu mengerti sekarang? Melihat batu jiwa, Zhao Tai Lai dan Tang Hai tiba-tiba mengerti. Namun, wanita misterius dan Yesu memandang batu jiwa di tangan Kin Feiyang dengan curiga. Zhao Tai Lai berkata, bagaimana hasil panennya? Macan tutul emas terkekeh dan berkata, apakah perlu bertanya? Anda akan tahu ketika Anda melihat senyum di wajahnya. Zhao Tai Lai melirik ekspresi Kin Feiyang dan bertanya dengan diam-diam, Tuan muda, apakah Tang Hai dan saya punya bagian? Kin Feiyang tercengang. Dia memandang Zhao Tai Lai dengan aneh dan berkata, Zhao Tua, kamu telah berubah. Aku sudah berubah. Zhao Tai Lai tertegun dan bertanya dengan curiga, bagaimana saya berubah? Kamu telah menjadi seperti serigala bermata putih dan gendut. Matamu berbinar saat melihat harta karun. Kata Kin Feiyang. Zhao Tai Lai tersenyum canggung dan berkata, kamu tidak bisa menyalahkanku. Siapa yang tidak menginginkan harta karun seperti batu jiwa? Tidak ada gunanya meskipun kamu menginginkannya. Karena batu jiwa di sini cukup untukku. Saya memberi seratus kepada Saudara Huo. Mengapa Anda tidak pergi dan mengambilnya kembali? Kin Feiyang bercanda. Ini. Tubuh Zhao Tai Lai menegang dan wajahnya berubah menjadi hijau. Tidak peduli betapa beraninya dia, dia tidak akan berani meminta batu jiwa pada piton api. Mendengar percakapan antara Kin Feiyang dan Zhao Tai Lai, wanita misterius itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Nak, apa itu batu jiwa? Untuk apa itu digunakan? Ini. Nenek Buyut, lebih baik kamu tidak mengetahuinya. Kata Kin Feiyang. Mengapa? Wanita misterius itu curiga. Aku khawatir kamu akan menggigit lebih banyak daripada yang bisa kamu kunyah. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa kamu sentuh. Kin Feiyang tertawa nakal. Kamu takut aku akan menggigit lebih banyak daripada yang bisa kukunya. Wanita misterius itu tercengang. Pembuluh darah didahinya menonjol dan dia berkata dengan marah, Nak, kamu bahkan belum menerobos ke alam dewa perang dan kamu masih berani mengatakan itu padaku. Kamu menjadi semakin lancang. Aku akan menghajarmu hari ini. Ayo, ayo. Kin Feiyang menatap nyonya misterius itu dan segera menggunakan formula karakter berjalan untuk melarikan diri ke langit. Berat, kamu membuatku kesal. Berhenti di situ. Nyonya misterius itu sangat marah sehingga dia memelototinya. Dia bahkan menggunakan teleportasi. Melihat ini, Yesu dan Zao Tai Lai sama-sama tersenyum tipis. Macan tutul emas menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak menyadari bahwa Tuhan muda memiliki sisi yang naif dan imut. Yesu tersenyum dan berkata, Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Ya. Saat aku seusianya, aku masih makan, minum, dan bermain. Aku bahkan bertingkah seperti anak manja di pelukan orangtuaku. Zao Tai Lai menggelengkan kepalanya. Tang Hai berkata, Orang dahulu mengatakan bahwa ketika surga akan memberi seseorang tanggung jawab besar, hal itu pertama-tama akan menyiksa pikirannya, melelahkan otot dan tulangnya, membuat tubuhnya kelaparan, dan mengosongkan tubuhnya. Berhenti, berhenti, berhenti. Zao Tai Lai buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan marah, Bisakah kamu berhenti membicarakan semua prinsip agung ini? Seolah-olah hanya kamu saja yang tahu. Tang Hai menatapnya dengan dingin dan berkata, Tuhan muda jelas bukan orang biasa. Apakah kamu pikir kami buta? Apakah kami membutuhkan Anda untuk memberi tahu kami hal itu? Zao Tai Lai memutar matanya. Apakah kamu tidak tahu kalau menyela orang lain itu tidak sopan? Kamu sudah hidup seperti anjing selama bertahun-tahun, kata Tang Hai dingin. Tang Hai berkata dengan dingin. Kemudian, dia menggunakan teleportasi dan mengejar Kinfei Yang dan rekannya. Apakah tamu? Tang Hai, aku menantangmu untuk mengatakannya lagi. Zao Tai Lai meraung dan mengejarnya dengan agresif. Yesu memandang keduanya dengan bingung dan bergumam, Junior Leopard, Apakah orang-orang ini begitu menarik? Kamu menyebut ini menarik. Ini jelas kekanak-kanakan. Kamu sebenarnya bisa mengartikan tingkah laku kekanak-kanakan sebagai sesuatu yang menarik. Sepertinya IQ-mu tidak terlalu tinggi. Macan tutul emas memandang Yesu dengan jijik, lalu menggelengkan kepalanya dan pergi. IQ-ku tidak tinggi. Yesu tercengang. Kemudian, dia marah besar dan mengejar macan tutul emas. 1766. Bulan Purnama tergantung di langit dan malam berkabut. Bumi sepertinya tertutup lapisan perak. Dan di lembah tertentu, kekuatan misterius tiba-tiba muncul. Kekuatan ini tidak terlihat dan tidak berwarna seperti hantu. Ia diam-diam mengebor tubuh binatang di dekatnya dan menjarah Ki dan darah mereka. Hal yang paling aneh adalah, binatang buas ini bahkan tidak menyadari bahwa Ki dan darah mereka sedang dijarah. Namun tidak lama kemudian, saat binatang-binatang itu terus berjatuhan dan berubah menjadi mayat kering, hal itu segera menyebabkan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri untuk hidup mereka. Kaisar binatang di wilayah utama terdekat mendengar berita itu dan bergegas untuk memeriksanya. Namun pada akhirnya, Bis Emperor juga melarikan diri karena malu. Menurut mereka, mereka sama sekali tidak bisa mendekati lembah tersebut. Karena semakin dekat mereka ke lembah, semakin menakutkan kekuatan misterius itu dan menyebar luas. Bahkan Dewa Perang tidak bisa menghentikannya. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, area yang dicakup oleh kekuatan misterius itu semakin besar. Awalnya hanya di dekat lembah. Namun sekarang, jaraknya telah mencapai puluhan ribu mil dan masih terus berkembang. Tidak ada yang tahu kapan itu akan berakhir. Pendeknya, binatang buas di daerah ini semuanya melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dalam sekejap mata, langit berangsur-angsur menjadi putih. Matahari perlahan terbit. Qin Fei Yang dan yang lainnya sedang bermain-main, berbicara dan tertawa saat mereka memasuki langit di atas danau yang luas. Mengaum. Tiba-tiba, di kehampaan yang jauh, terdengar auman binatang yang memekatkan telinga. Gemuruh. Mengikuti dengan cermat. Baik bumi maupun kehampaan mulai bergetar pada saat ini, seolah-olah akan terjadi gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Kelompok itu melihat ke arah suara itu, wajah mereka penuh keterkejutan. Gemuruh. Suaranya menjadi semakin memekatkan telinga. Segera. Pemandangan yang sangat spektakuler muncul di depan mata mereka. Langit dan bumi dipenuhi binatang buas. Ada binatang tingkat sage perang dan kaisar perang. Ada binatang tingkat dewa sudo. Bahkan ada kaisar bis tingkat dewa perang. Ada yang sebesar gunung dan ada pula yang sekecil batu. Mereka penuh sesak dan tak terbatas saat mereka dengan gila-gilaan melonjak menuju sisi ini. Ekspresi mereka diliputi ketakutan yang tak terselesaikan. Mengapa ada gelombang besar? Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Sekelompok binatang bergegas mendekat. Qin Fei Yang dan yang lainnya serta macan tutul dewa emas terus menghindar. Tiba-tiba. Qin Fei Yang melihat kaisar binatang di antara binatang itu. Itu adalah elang hitam. Tubuhnya sebesar gunung, dan memiliki budidaya tahap penyelesaian kecil. Jangan menghalangi jalan kaisar ini, enyahlah. Saat ia terbang, ia meraung ke arah sekelompok binatang di depannya. Suara mendesing. Qin Fei Yang maju selangkah dan berdiri di depan elang hitam. Kamu mendekati kematian. Melihat manusia tiba-tiba berlari menghalangi jalannya, elang hitam itu langsung menjadi ganas. Tapi ketika melihat wajah Qin Fei Yang, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ia dengan cepat menahan aura ganasnya dan berkata sambil tersenyum, Jadi itu saudara Qin. Mohon maafkan saya karena telah menyinggung perasaan Anda. Saya baik-baik saja. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan bertanya dengan curiga, Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Sayang, kamu tidak tahu. Baru tadi malam, kekuatan aneh tiba-tiba muncul dari sebuah lembah. Begitu kekuatan ini muncul, ia dengan panik menjarah Ki dan darah semua orang. Lebih jauh lagi, bahkan kaisar ini tidak mampu menghentikan korosi pada kekuatan itu. Itu sebabnya kami tidak punya pilihan selain melarikan diri. Elang hitam menghela nafas. Hal seperti itu terjadi. Mendengar ini, wajah wanita misterius dan Yesu penuh dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang, Zhao Tai Lai, Tang Hai, dan macan tutul emas saling memandang. Cahaya dingin muncul di mata mereka pada saat bersamaan. Kekuatan aneh. Itu bisa menjarah Ki dan darah. Itu meresap kemana-mana. Bukankah ini adegan ketika Su De Ming yang bereinkarnasi? Qin Fei Yang memandang elang hitam dan bertanya, Di mana lembahnya? Ikuti arah kita melarikan diri dan cari. Ini akan memakan waktu sekitar setengah hari. Itu tidak benar. Kamu masih dewa sudo. Mungkin perlu dua atau tiga hari untuk tiba. Kata elang hitam. Wanita misterius itu bertanya, Fei Yang, apakah kamu mengetahui sesuatu? Ya. Qin Fei Yang menganggup dan menatap elang hitam itu. Saudaraku, bisakah kamu membantu kami dan membawa kami ke sana? Mata elang hitam melebar dan berkata dengan marah, Apakah kamu tidak mengirim kaisar ini ke kematiannya? Qin Fei Yang berkata, Jangan khawatir, Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda. Ini. Elang hitam ragu-ragu. Qin Fei Yang berkata, Percayalah padaku. Elang hitam mengangkat alisnya, Mengertakan gigi, Dan berteriak, Ayo, punggung kaisar ini. Terima kasih saudara. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, Dia melompat dan mendarat di punggung elang hitam itu. Wanita misterius, Yesu, Tang Hai, Zhao Tai Lai, Dan macan tutul emas juga melompat ke punggung elang hitam. Kicauan. Mengikuti dengan cermat. Elang hitam mengeluarkan teriakan nyaring, Melebarkan sayapnya, Dan terbang seperti kilat. Kemanapun ia pergi, Binatang buas itu akan memberi jalan. Si hitam tua, Mau kemana? Segera. Beberapa kaisar binatang datang dan memandang elang hitam itu dengan curiga. Elang hitam berkata, Qin Fei Yang ingin pergi ke lembah untuk melihatnya. Saya akan mengirim mereka ke sana. Qin Fei Yang. Para bis emperor tertegun dan melihat punggung elang hitam itu. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang, Mereka langsung menyapanya dengan antusias. Halo, Saudara Qin. Halo, Saudara-saudara. Qin Fei Yang tersenyum. Saudara Qin, Kekuatan misterius itu bukanlah permainan anak-anak. Kami menyarankan Anda untuk tidak pergi. Itu benar. Dengar, Bahkan kami berlari demi nyawa kami, Apalagi kamu. Saudara Qin, Tolong jangan salah paham. Kami tidak bermaksud meremehkanmu. Para bis emperor sedang mengobrol. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saya tahu. Saudaraku, Kalian semua mengkhawatirkan saya. Itu bagus. Para kaisar binatang menghela nafas lega. Elang hitam melirik ke arah bis emperor, Memutar matanya, Dan tiba-tiba berkata, Mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Tidak-tidak. Saudara Qin, Kita akan berpisah di sini. Hati-hati. Ketika kaisar binatang mendengar kata-kata elang hitam, Mereka tidak terus membujuk Qin Fei Yang, Dan segera berbalik untuk pergi. Dasar sekelompok pengecut. Elang hitam membenci mereka, Dan terus terbang maju bersama Qin Fei Yang, Dan yang lainnya. Wanita misterius itu mengerutkan kening, Dan berkata, Fei Yang, Apa yang terjadi? Suge Ming Yang. Qin Fei Yang mengucapkan kata demi kata. Suge Ming Yang. Dia benar-benar belum mati. Wanita misterius dan Yesus saling memandang, Mata mereka penuh keterkejutan. Zao Tai Lai berkata, Tuan muda, Ada yang tidak beres. Apa yang salah? Qin Fei Yang bertanya. Suge Ming Yang berkata sebelumnya bahwa Dia hanya bisa terlahir kembali jika dia mati di tanganmu. Tapi kali ini, Dia mati di tangan sepupu besarmu. Kata Zao Tai Lai. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh, Ini juga sesuatu yang tidak dapat saya pahami. Mungkinkah dia berbohong kepada kita? Sebenarnya, Siapapun yang membunuhnya, Dia bisa dibangkitkan. Tang Hai tiba-tiba berkata. Qin Fei Yang berkata, Saat ini, Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Ada satu hal lagi. Berdasarkan situasi sebelumnya, Dia seharusnya dibangkitkan di tempat dia meninggal. Kali ini, Lu Jia Jin membunuhnya di tempat Ngutian Jun Dan leluhur iblis di segel. Tapi sekarang, Dia dibangkitkan di tempat lain. Meski kita belum sampai di lembah, Dari arahnya kita tahu Kalau kedua tempat itu jaraknya ribuan mil. Apa yang sedang terjadi? Kata Zhao Tai Lai. Qin Fei Yang menunduk dan merenung. Tiba-tiba, Matanya berbinar. Zhao Tai Lai bertanya, Apakah kamu memikirkan sesuatu? Qin Fei Yang berkata, Kesadaran leluhur iblis. Kesadaran leluhur iblis. Zhao Tai Lai curiga. Iya. Awalnya aku mengira kesadaran leluhur iblis telah dilenyapkan oleh sepupu besarku. Tapi sekarang, Sepertinya bukan itu masalahnya. Kata Qin Fei Yang. Lalu ada apa? Kata Zhao Tai Lai. Saya pikir itu pasti kesadaran leluhur iblis. Sebelum Su Ge Ming Yang meninggal, Dia mengambil sesuatu yang memungkinkan Su Ge Ming Yang terlahir kembali. Dan pada saat itu, Orang yang mengemudikan benda suci luar angkasa untuk menyelamatkan pengajar negara dan Kaisar Hong, Serta orang yang menculikmu, Seharusnya adalah leluhur iblis. Qin Fei Yang memandang Zhao Tai Lai dan berkata, Mendengar ini, Zhao Tai Lai merenung sejenak dan mengangguk. Sepertinya hanya ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Mengapa generasi muda saat ini begitu sulit untuk dihadapi? Tuan muda memang seperti ini, Begitu pula Su Ge Ming Yang. Apakah mereka semua adalah reinkarnasi kecoa? Kata Tang Hai. Apakah kamu tahu cara berbicara bahasa manusia? Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Sebut saja Su Ge Ming Yang, Mengapa dia harus membawanya ke dalam masalah ini? Reinkarnasi kecoa. Tidakkah dia tahu bahwa ini adalah sebuah penghinaan? Itu kebenaran. Tang Hai berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan menanggungnya. Qin Fei Yang menatap tajam ke arah Tang Hai Dan menarik nafas dalam-dalam. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Beberapa jam kemudian, Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari bahwa vitalitas dalam tubuhnya juga hilang. Menyadari ini, Hati Qin Fei Yang tenggelam. Dia berkata, Cepat, periksa ki dan darahmu. Apakah bocor? Beberapa dari mereka dan macan tutul emas Segera menutup mata untuk memeriksa situasi di tubuh mereka. Itu mengalir. Zhao Tai Lai adalah orang pertama yang membuka matanya Dan menatap Qin Fei Yang. Saya juga. Saya juga. Wanita misterius, Yesu, Macan tutul emas, Dan Tang Hai juga membuka mata mereka dan menatap Qin Fei Yang. Black Hawk berkata, Saudara Qin, Apakah Anda punya cara untuk menghentikan erosi kekuatan ini? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tidak. Tatapan Black Hawk bergetar saat dia berkata dengan cemas, Kalau begitu, Jika ini terus berlanjut, Bukankah kita semua akan tamat? Sebenarnya ada jalan. Masuki kastil atau dunia kura-kura hitam. Tetapi, Jika kita memasuki kastil atau dunia kura-kura hitam, Kecepatan kita akan melambat. Saat kita mencapai lembah, Suge Ming Yang mungkin sudah terlahir kembali. Kata Qin Fei Yang. Karena setelah memasuki kastil dan dunia kura-kura hitam, Dialah yang memimpin semua orang. Dengan budidayanya saat ini, Kecepatannya jauh lebih rendah daripada Black Hawk. Kalau begitu berikan kami kastilnya. Meskipun kultifasi kami tidak sebaik Black Hawk, Kami semua lebih kuat darimu. Kecepatan mengemudikan kastil juga akan lebih cepat darimu. Kata Zhao Tai Lai. Tidak. Benteng itu sekarang disegel. Kita hanya bisa masuk dan keluar. Kita tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saat itu, Suge Ming Yang berkata bahwa jika dia terlahir kembali, Dia akan bisa melangkah ke alam Dewa Perang. Jadi kita harus menemukan cara untuk membunuhnya sepenuhnya sebelum dia terlahir kembali. Kata Zhao Tai Lai. Mata Qin Fei Yang berkedip. Tiba-tiba. Dia memandang Zhao Tai Lai, Tang Hai, wanita misterius, Dan Ye Su Dan berkata dengan hormat, Semuanya, tolong bantu saya. Apa maksudmu? Mereka berempat bingung. Jika Anda ingin membantu, maka bantulah. Ini tidak seperti Anda orang luar. Mengapa kamu bersikap begitu sopan? 1767. Suara mendesing. Begitu Qin Fei Yang selesai berbicara, Aliran cahaya keluar dari tubuh mereka. Itu adalah ratusan ribu pohon cedar. Eh. Zhao Tai Lai dan yang lainnya tercengang. Ternyata Qin Fei Yang tidak sedang berbicara dengan mereka. Ratusan ribu pohon cedar, seperti hujan meteor, Mengebor ke dalam tubuh Qin Fei Yang melalui pori-porinya Dan menyatu ke dalam daging dan darahnya. Langsung. Kekuatan hidup yang agung memenuhi setiap sel di tubuhnya. Terima kasih. Qin Fei Yang mengungkapkan rasa terima kasihnya di dalam hatinya, Lalu memandang Zhao Tai Lai dan yang lainnya dan berkata, Pergi ke dunia kura-kura hitam dan tunggu kabar saya. Oke. Yesu dan aku belum pernah ke dunia kura-kura hitam. Saya ingin melihat betapa ajaibnya tempat itu. Wanita misterius itu tersenyum. Qin Fei Yang tersenyum dan melambaikan tangannya, Mengirim keempatnya dan macan tutul emas ke dunia kura-kura hitam. Elang hitam menggendongnya dan melanjutkan perjalanan mereka. Dengan ratusan ribu pohon cedar, api kehidupan, Dan darah naga ungu emas, Tubuh Qin Fei Yang setara dengan mata air kehidupan. Bahkan elang hitam pun terkejut dengan kekuatan hidup yang agung, Dan bertanya dengan curiga, Saudara Qin, bagaimana Anda melakukannya? Qin Fei Yang dengan singkat menjelaskan situasinya. Cek, cek, cek. Elang hitam tidak bisa berkata-kata dan berkata, Aku sangat iri padamu. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Jangan memaksakan diri, Jika kamu tidak bisa bertahan, beritahu aku. Elang hitam berkata, Jangan khawatir, Aku tidak akan mempermainkanmu seumur hidupku. Bagaimanapun, Ia memiliki tahap awal kesuksesan God of War, Dan vitalitas dalam tubuhnya tidak terbayangkan. Suge Ming Yang, Di sisi lain, Baru menembus tahap awal Dewa Perang, Jadi dia tidak bisa menjadi ancaman bagi elang hitam Untuk sementara waktu. Enam jam lagi berlalu. Kekuatan misterius yang merampas vitalitas menjadi semakin kuat. Bahkan dengan bantuan pohon cedar, Tubuh Qin Fei Yang menunjukkan tanda-tanda mengering. Elang hitam juga sama. Ia telah lama kehilangan vitalitas awalnya, Seolah-olah sedang sakit. Sepanjang jalan, Mereka tidak bertemu dengan binatang buas yang masih hidup. Semuanya telah berubah menjadi mayat kering. Sejauh mata memandang, Mayat-mayat berserakan di mana-mana. Itu seperti pemandangan yang keluar dari neraka. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Membunuh begitu banyak makhluk hidup, Sungguh keji. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Jumlah binatang buas yang mati tidak bisa lagi dihitung dengan angka. Siapa Zuge Ming Yang ini? Apakah itu terdengar menakutkan? Black Hawk bertanya dengan curiga. Itu adalah saingan lamaku. Niat membunuh melintas di mata Qin Fei Yang, Dan dia bertanya, Apakah kamu masih bisa bertahan? Aku masih bisa bertahan lebih lama lagi. Kamu, Sebaliknya, Meskipun Sue Song membantumu, Situasimu tampaknya lebih buruk daripada milikku. Kata elang hitam cemas. Saya baik-baik saja. Kata Qin Fei Yang. Dalam sekejap mata, Dua jam berlalu. Tubuh Qin Fei Yang hampir tinggal kulit dan tulang. Ratusan ribu pohon aras yang berakar di tubuhnya juga tampak redup dan tak bernyawa. Tidak. Saya telah mencapai batas saya. Kata Qin Fei Yang. Aku juga hampir sampai. Kata Black Hawk. Awalnya, Tubuhnya sangat kuat, Dan dia bisa merasakan aliran kidarah dari jauh. Namun kini, Dia juga tampak tua dan putus asa. Seberapa jauh itu? Qin Fei Yang bertanya. Menurut kecepatan kaisar ini, Dibutuhkan waktu paling lama 4 jam lagi. Tetapi jika itu kamu. Ketika elang hitam mengatakan ini, Dia tidak melanjutkan karena maksudnya sangat jelas. Jika itu adalah Qin Fei Yang, Itu akan memakan waktu lebih lama. Qin Fei Yang menghela nafas. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa pergi ke dunia kura-kura hitam Dan berharap dia tidak akan bangkit kembali secepat ini. Black Hawk mengangguk. Namun, Saat mereka hendak memasuki dunia kura-kura hitam, Kekuatan misterius tiba-tiba mundur seperti air pasang. Kidarah di tubuhnya juga berhenti mengalir. Apa yang sedang terjadi? Black Hawk bingung. Mungkinkah Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lembah. Sebuah firasa tidak enak muncul di hatinya. Kekuatan misterius itu menghilang. Mungkinkah Zuge Ming Yang telah terlahir kembali? Namun mengapa kesengsaraan petir tidak muncul? Kita harus tahu bahwa Zuge Ming Yang sama dengannya, Dia belum memahami arti mendalam menjadi dewa. Si hitam tua, cepat. Desak Qin Fei Yang. Black Hawk mengangguk, Melebarkan sayapnya, Dan seperti kilat, Menembus langit. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga melepaskan akal sehatnya, Meliputi segala arah. Lebih dari dua jam berlalu. Tiba-tiba, Benda dewa luar angkasa di depannya memasuki kesadaran Qin Fei Yang. Ledakan. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin, Dan kekuatan dewasemu muncul, Memisahkan langit dan bumi. Ledakan. Benda ilahi luar angkasa itu bertabrakan dengan kekuatan dewasemu, Dan kekuatan dewasemu itu hancur di tempat. Engah. Qin Fei Yang juga segera mengeluarkan setegup darah. Haha. Segera setelah. Tawa keras terdengar. Seorang pemuda berpakaian hitam muncul di langit. Jika bukan Suge Ming Yang, Siapa lagi yang bisa melakukannya? Rambut abu-abu panjang dan mata abu-abu itu dipenuhi aura kematian. Tubuhnya juga dikelilingi oleh api abu-abu. Dia berdiri di langit dengan tangan di belakang punggung, Dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin, Seperti dewa kematian yang turun, Membuat orang tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka. Dan auranya telah mencapai tahap awal dewa perang. Kamu memang berbohong padaku. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Berbohong padamu. Suge Ming Yang tertegun dan berkata dengan curiga, Kapan aku berbohong padamu? Dulu kamu bilang kamu hanya akan terlahir kembali jika kamu mati di tanganku, Lalu apa yang terjadi sekarang? Kata Qin Fei Yang. Jadi ini dia. Suge Ming Yang tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum, Ini dimulai dari teknik iblis abadi yang saya kembangkan. Teruskan. Kata Qin Fei Yang. Meskipun teknik iblis abadi dapat membangkitkan orang mati, Ia juga memiliki kondisi sebelumnya. Syarat sebelumnya adalah aku harus mati di tangan orang yang paling aku benci. Dengan kata lain, Jika orang yang paling ku benci membunuhku, Aku bisa terlahir kembali. Dulu, Orang yang paling ku benci adalah kamu, Karena kamu mengambil segalanya dariku dan membunuh keluarga ku. Tapi saat aku bertarung dengan Lu Ji Ajin, Kekuatannya, Bakatnya, Dan penghinaan yang dia berikan padaku membuatku memindahkan kebencianku padanya. Oleh karena itu, Aku terlahir kembali dan menerobos dewa perang sesuai keinginanku. Suge Ming Yang berkata sambil tersenyum. Sebenarnya ada teknik ajaib di dunia ini. Mendengar ini, Hati elang hitam dipenuhi rasa tidak percaya. Jadi seperti ini. Qin Fei Yang juga sepenuhnya memahami bahwa teknik iblis abadi ini memang agak konyol. Tunggu sebentar. Hanya dengan mati di tangan orang yang paling kamu benci kamu bisa terlahir kembali. Apakah itu berarti jika dia membunuh Suge Ming Yang sekarang, Suge Ming Yang tidak akan bisa terlahir kembali. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Tetapi apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk membunuhku sekarang? Suge Ming Yang tertawa bangga. Qin Fei Yang terdiam. Sejujurnya, Sebelum dia menerobos dewa perang, Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Suge Ming Yang. Lagi pula, Meski kamu memiliki kepercayaan diri, Sebelum aku mati, Aku bisa mentransfer kebencianku padamu lagi. Pada saat itu, Saya akan terlahir kembali, Dan kekuatan saya akan menjadi semakin kuat. Suge Ming Yang tertawa. Berengsek. Qin Fei Yang mengutup dalam hatinya. Suge Ming Yang saat ini setara dengan tubuh abadi. Elang hitam tiba-tiba berkata, Kalau begitu jika kami tidak membunuhmu, Akankah kekuatanmu selamanya tetap pada tahap awal dewa perang? Hmm. Qin Fei Yang tercengang. Dia tidak memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Metode terobosan Suge Ming Yang saat ini adalah menempatkan dirinya dalam perangkap maut dan berjuang untuk bertahan hidup. Dan serangan iblis abadi itu begitu kejam, pasti ada kekurangannya, itulah yang disebut efek samping. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Suge Ming Yang tidak bisa berkultifasi sendiri sekarang, dan hanya bisa mengandalkan pembunuhan untuk menerobos. Suara mendesing. Suge Ming Yang melirik Black Eagle, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan berteriak, Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah Anda berhak berbicara di sini? Elang hitam mengangkat alisnya dan bergegas ke langit bersama Qin Fei Yang, sambil tertawa, Nak, apakah menurutmu kamu hebat setelah menerobos dewa perang? Suge Ming Yang berkata, Saya tidak tahu apakah saya hebat atau tidak, tetapi membunuh Anda semudah membalik tangan saya. Apakah begitu? Beraninya kamu menjadi begitu sombong di situs dewa? Tahukah kamu bahwa selama aku berteriak, kamu akan menjadi musuh publik semua kaisar binatang di lantai dua dalam setengah hari? Elang hitam mencibir. Murid Suge Ming Yang menyusut, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kamu adalah binatang buas di lantai dua. Itu benar. Aku bukan hanya kaisar binatang di lantai dua, tapi aku juga dewa perang pada tahap penyelesaian yang lebih rendah. Sombong? Iya. Tunggu sampai aku menceritakan hal ini kepada penjaga. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan yang menantang surga, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan lantai dua. Tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan situs suci. Jika kamu terjebak di situs dewa, menurutmu apa yang akan terjadi padamu pada akhirnya? Elang hitam bercanda. Wajah Suge Ming Yang sedikit berubah, dan dia melirik Kin Fe Yang, matanya penuh cemburu. Pesona macam apa yang dimiliki bajingan ini? Mengapa ada binatang buas yang membantunya kemanapun dia pergi? Kin Fe Yang memandang Suge Ming Yang dalam-dalam dan menghibur, si hitam tua, jangan tidak sabar. Pada saat yang sama, dia sedang merenung. Mengapa Suge Ming Yang bereaksi begitu besar setelah mendengar kata-kata elang hitam? Mungkinkah seperti yang dia duga sebelumnya, Suge Ming Yang tidak bisa lagi berkultivasi? Oleh karena itu, ketika Black Eagle secara tidak sengaja mengungkap kelemahannya, dia menjadi marah karena malu. Sepertinya dia harus mencari kesempatan agar Yan Wei menyelidiki masalah ini. Matanya berkedip, dan dia menatap Suge Ming Yang dan bertanya, kaulah yang menyelamatkan Kaisar Hong dan pengajar negara. Dengan otakmu, apakah kamu masih perlu bertanya padaku? Suge Ming Yang mendengus dingin. Kin Fe Yang berkata, saya memikirkan sesuatu, tapi itu hanya pemikiran pribadi saya, jadi saya ingin memastikannya. Lalu bagaimana menurutmu? Suge Ming Yang bertanya. Kin Fe Yang berkata, saya kira itu adalah kesadaran leluhur iblis. Sebelum Anda mati, dia mengambil sesuatu yang memungkinkan Anda dilahirkan kembali. Itu benar. Di bawah teknik iblis abadi, selama masih ada setetes darah yang tersisa, sehelai rambut, aku bisa terlahir kembali. Pada saat itu, ketika Lu Jia Jin mencoba membunuhku, guru mengambil setetes darahku dan memasuki benda dewa spasial. Dia melakukan ini karena dia berharap kamu pasti akan ikut campur, jadi dia berpikir untuk membawaku ke tempat yang aman agar aku terlahir kembali. Ada pun orang yang menyelamatkan leluhur dan Kaisar Hong, serta orang yang menculik Zhao Tai Lai, itu juga guru. Kata Zuge Mingyang. Tentu saja. Gumam Kin Fe Yang, itu hampir sama dengan dugaannya. Cukup. Sekarang kamu memiliki binatang buas di lantai dua untuk mendukungmu, aku tidak bisa menyinggung perasaanmu. Dendam di antara kita akan terselesaikan saat kita kembali ke Kekaisaran Kin Besar. Zuge Mingyang tersenyum dingin, lalu memasuki objek dewa spasial dan pergi tanpa menoleh ke belakang. 1768. Dia akhirnya pergi. Elang hitam menghela nafas panjang. Kin Fe Yang terkejut. Dia memandang Black Eagle dengan curiga dan berkata, Bukankah kamu tadi cukup galak? Itu semua hanya akting. Meskipun aku belum pernah bertarung dengan Zuge Mingyang ini dan tidak tahu seberapa kuat dia, aura kematian yang dia pancarkan membuatku sangat gugup. Kata elang hitam. Kamu bijaksana untuk tidak bertengkar dengannya sekarang. Kemampuan ilahinya dapat menghilangkan empat alam kecilmu. Katakan padaku, bagaimana kamu akan bertarung dengannya? Kin Fe Yang berkata sambil tersenyum. Apa? Hilangkan aku dari empat alam kecil. Mata elang hitam melebar karena marah. Ya. Kin Fe Yang mengangguk. Aku akan menghitungnya. Tahap awal. Dewa palsu. Kaisar tempur bintang sembilan puncak. Kaisar tempur bintang sembilan. Sial. Aku akan kehilangan kaisar tempur bintang sembilan. Apa yang bisa kumainkan? Elang hitam cemberut. Kamu tidak bisa melakukannya seperti itu. Kultifasimu lebih kuat darinya, jadi kekuatan kemampuan ilahimu seharusnya lebih lemah. Namun, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Jangan memprovokasi dia kecuali Anda tidak punya pilihan lain. Kin Fe Yang memperingatkan. Mengerti. Elang hitam mengangguk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih atas pengingat Anda, Saudara Kin. Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita berpisah di sini. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Oke. Elang hitam mengangguk. Ketika Kin Fe Yang memasuki dunia kura-kura hitam, dia menemukan bahwa hanya Tang Hai dan Zhao Tai Lai yang ada di sini. Wanita misterius, Yesu, macan tutul emas, dan sembilan dewa binatang yang diperintahkan untuk menjaga ladang pengobatan tidak ada di sini. Tuan Muda. Melihat Kin Fe Yang muncul, Zhao Tai Lai bergegas menyambutnya. Di mana Nenek Buyut dan Yesu? Kin Fe Yang bertanya. Zhao Tai Lai berkata, macan tutul muda dan sembilan kaisar binatang membawa mereka mengunjungi dunia kura-kura hitam. Jadi begitu. Kin Fe Yang mengangguk. Bagaimana situasi di luar? Zhao Tai Lai bertanya. Seperti yang kita duga, Zuge Ming Yang juga berhasil menembus level dewa perang. Kin Fe Yang secara singkat menjelaskan situasi seni iblis abadi. Setelah Zhao Tai Lai mendengar ini, dia menghela nafas dan berkata, ini akan menjadi lebih sulit. Ya. Namun, jika Zuge Ming Yang benar-benar tidak dapat berkultifasi sekarang, itu bisa dianggap sebagai hal yang baik bagi kita. Kin Fe Yang tersenyum. Zhao Tai Lai berkata, ini tidak dapat disangkal, tetapi sebelum dikonfirmasi, sebaiknya jangan terlalu berharap banyak. Kin Fe Yang mengangguk. Tang Hai tiba-tiba bertanya, kapan kamu membuat ladang pengobatan ini? Terakhir kali, ketika Anda mengumpulkan pohon bayi spiritual dalam jumlah besar. Bagaimana? Tidak apa-apa. Kata Kin Fe Yang. Ya. Tang Hai mengangguk. Kin Fe Yang melihat sekeliling dan akhirnya melihat ke tengah ladang tanaman obat. Tempat itu ternyata adalah sebuah alun-alun, yang juga merupakan pintu masuk ke alam kura-kura hitam. Dan sekarang, Plaza telah menghilang, dan sebagai gantinya ada sebuah halaman. Terakhir, itu adalah sebuah bangunan kecil dengan total dua lantai. Kelihatannya sangat biasa, tapi bisa dimengerti. Bagaimanapun, sembilan kaisar binatang semuanya adalah binatang buas. Mereka tidak mungkin membangun halaman yang begitu indah dan unik. Namun, lingkungan sekitar halaman sangat indah. Lebih dari selusin pohon hijau subur berdiri di sekeliling pagar. Ada juga beberapa hamparan bunga di sekitar bangunan kecil itu, bersaing untuk mendapatkan keindahan dan keharuman. Jalan setapak yang berkelok-kelok dimulai dari pintu gerbang pelataran dan mengelilingi seluruh pelataran. Di sisi timur pelataran, di samping bangunan kecil, terdapat pendopo dengan meja batu dan empat bangku batu. Kinfei yang melangkah ke halaman dan melihat sekeliling. Dia tersenyum dan mengangguk. Tidak buruk. Saat dia berbicara, dia berjalan ke pavilion dan melambai ke Zhao Tai Lai dan Tang Hai. Jarang sekali aku punya waktu untuk bersantai. Kemarilah dan kita minum. Beberapa minuman. Keduanya saling memandang, memasuki pavilion, dan duduk di meja batu. Zhao Tai Lai bertanya dengan curiga, penasihat kekaisaran dan mutian yang belum ditangani, kan? Kinfei yang mengeluarkan tas kiangkunnya dan mencari dalam waktu lama sebelum dia menemukan sebotol anggur. Dia tersenyum. Aku tidak suka minum, jadi aku tidak menyiapkannya secara khusus. Puaskan saja. Tuan muda, tunggu sebentar. Zhao Tai Lai mengambil toples anggur dan berkata, akan ada banyak kesempatan untuk minum di masa depan. Yang paling penting sekarang adalah bergegas ke ruang hampa antara lantai pertama dan kedua. Kemana kita akan pergi? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, meninggalkan situs dewa. Apakah kamu bingung? Jika kita membiarkan Suge Mingyang dan yang lainnya kembali dulu, mereka pasti akan menimbulkan masalah di kekaisaran Kin besar. Kata Zhao Tai Lai. Kinfei yang tersenyum. Tanpa aku, mereka tidak akan bisa kembali. Tidak akan bisa kembali. Zhao Tai Lai tercengang. Apa maksudmu? Untuk membuka jalan keluar, kita membutuhkan 10 kelompok api alkimia, dan dua di antaranya ada bersamaku sekarang. Tanpa aku, apa menurutmu mereka bisa pergi? Kinfei yang tertawa. Ternyata dia memiliki tiga kelompok api alkimia, tetapi sebelum memasuki situs dewa, dia memberikan satu kelompok kepada Kaisar Hong, jadi hanya tersisa dua. Jadi begitu. Zhao Tai Lai tiba-tiba menyadari dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Ternyata Tuan Muda punya kartu di lengan bajunya. Sepertinya bawahan ini terlalu banyak berpikir. Tidak, sebenarnya, aku cukup menyukai orang-orang sepertimu, yang mengatakan apapun yang ada dalam pikiranku. Berbeda dengan sebagian orang yang biasanya tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menganggap perkataannya seperti emas, namun ketika tiba-tiba melontarkan kalimat, mereka bisa membuat orang marah sampai mati. Kinfei yang mendengus dingin. Zhao Tai Lai segera melirik Tang Hai dan ingin tertawa. Tang Hai mengangkat alisnya dan memandang Zhao Tai Lai. Kenapa kamu menatapku? Apa hubungannya dengan saya? Tidak, tidak. Zhao Tai Lai dengan cepat melambaikan tangannya. Omong kosong. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Kinfei yang sedang membicarakan Tang Hai. Dan orang ini masih sangat tenang, seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kinfei yang menuangkan segelas anggur, menundukkan kepalanya dan menyesapnya. Sebenarnya aku punya tujuan lain untuk tinggal di sini. Apa itu? Zhao Tai Lai curiga. Tang Hai juga memandangnya dengan bingung. Saya perlu waktu untuk memurnikan batu jiwa dan menerobos ke alam dewa perang, dan Mutianyang, Mutianjun, dan leluhur iblis juga membutuhkan waktu untuk menyatu dengan tubuh dewa. Jadi apakah itu aku atau mereka? Setelah meninggalkan situs suci, kita semua akan bersembunyi untuk sementara waktu. Dengan kata lain, pertempuran tidak akan segera terjadi. Kata Kinfei yang. Zhao Tai Lai menganggup dan berkata, kita semua tahu ini, lalu. Kinfei yang tersenyum dan berkata, tetapi bagaimana jika saya memurnikan batu jiwa di situs dewa? Perbaiki batu jiwa di situs dewa. Keduanya menundukkan kepala dan merenung. Tiba-tiba. Mata Zhao Tai Lai berbinar, dia menatap Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum, saya mengerti. Beritahu aku tentang itu. Kinfei yang berkata sambil tersenyum sambil minum. Rencana Tuan Muda adalah memurnikan batu jiwa di situs dewa dan menerobos ke alam dewa perang. Dengan cara ini, kita bisa memanfaatkan peluang ini. Karena jika Tuan Muda menerobos ke alam dewa perang, di sini, setelah meninggalkan situs dewa, dia tidak perlu bersembunyi lagi. Mutianyang dan yang lainnya berbeda, mereka masih membutuhkan waktu untuk menyatu dengan tubuh dewa. Dan selama mereka menyatu dengan tubuh dewa, mereka tidak akan bisa mengerahkan kekuatan puncaknya, dan ini adalah kesempatan kita. Kata Zhao Tai Lai. Itu benar. Kinfei yang mengangguk. Tanghai berkata, bagaimana jika mereka juga mulai menyatu dengan tubuh dewa di situs dewa? Kinfei yang berkata, Pernahkah Anda melihat tubuh dewa Mutianyang, jiwa dewa Mutianjun, dan leluhur iblis? Tidak. Tanghai menggelengkan kepalanya. Itu benar. Pertempuran di tanah tertutup beberapa hari yang lalu begitu sengit, tetapi saya tidak melihat tubuh dewa Mutianyang, saya juga tidak melihat jiwa dewa Mutianjun dan leluhur iblis. Apa artinya ini? Ini berarti tubuh ketuhanan dan jiwa ketuhanan mereka belum memasuki situs ketuhanan. Jika mereka belum memasuki situs dewa, bagaimana mereka bisa menyatu? Leluhur iblis memang mengirimkan sedikit kesadaran ilahi, tetapi tidak mungkin untuk menyatu hanya dengan sedikit kesadaran ilahi. Kinfei yang tertawa. Tanghai berkata, jika itu masalahnya, kita memang bisa memanfaatkan kesempatan ini. Jadi biarkan mereka menunggu di area vakum. Setelah aku menerobos ke alam dewa perang, aku akan pergi perlahan dan menemukan mereka. Kata Kinfei yang. Kamu benar-benar pencuri. Tanghai membenci. Maling. Apakah kamu tahu cara berbicara? Ini yang disebut strategi, mengerti. Kinfei yang berkata dengan marah. Tanghai berkata dengan dingin, jika kamu bukan pencuri, mengapa kamu memikirkan strategi seperti itu? Aku mempunyai temperamen yang buruk. Kinfei yang tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan marah, apakah kamu harus melawanku? Tuan muda, tenanglah, tenanglah. Apakah kamu tidak mengenal Tang tua? Dia hanya berbicara. Mengapa repot-repot dengannya? Ayo, ayo, mari kita minum. Zao Tai Lai buru-buru berdiri untuk membereskan semuanya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Singkatnya, dia tidak memiliki gengsi apapun. Jika dia seperti pengajar negara dan mutianyang, apakah Tanghai akan begitu sombong? Tetapi, ada untung dan rugi. Meskipun dia tidak memiliki gengsi apapun, dia mendapatkan ketulusan semua orang. Ini juga yang sebenarnya dia inginkan. Terlepas dari apakah mereka bawahan atau teman, hidup hanya akan menarik jika semua orang tetap bersama dengan bahagia. Malam itu, macan tutul emas dan sembilan kaisar binatang kembali bersama wanita misterius dan Yesu. Hmm, kamu masih ingin minum? Ketika wanita misterius itu melihat Kinfei yang dan dua lainnya duduk di pavilion, minum dan mengobrol dengan santai, kemarahan di hatinya segera melonjak. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Nenek Buyut, bukankah kamu juga cukup bebas? Bagaimana, apakah alam kura-kura hitam sesuai dengan keinginanmu? Bagaimana aku bisa sama denganmu? Wanita misterius itu memelototinya dan bertanya, bagaimana kabar Suge Mingyang? Kinfei yang tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, nikmati saja masa pensiunmu di sini. Wanita misterius itu sangat marah. Dia menoleh untuk melihat Yesu dan bertanya, apakah aku sudah tua? Ini, Yesu mengeluh dalam hatinya. Kalian berdua boleh bertengkar, tapi kenapa kalian harus mempersulitku? Baiklah, Nenek Buyut, jangan marah. Aku sudah punya rencana. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Rencana apa? Wanita misterius itu curiga. Kinfei yang tersenyum dan berkata, jika saatnya tiba, Anda tentu akan mengetahuinya. Sangat misterius. Wanita misterius itu memutar matanya ke arah Kinfei yang, tapi dia merasa lega. Lagi pula. Dia telah menyaksikan Kinfei yang tumbuh dewasa dan mengenal Kinfei yang luar dalam. Karena Kinfei yang mengatakan bahwa dia punya rencana, maka dia tidak perlu khawatir. 1769. Di pavilion di halaman. Semua orang mengobrol dengan gembira. Larut malam, Kinfei yang akhirnya bangun dan mengasingkan diri di kastil. Meskipun wanita misterius, Yesu, Zao Tai Lai, Tang Hai, dan macan tutul emas semuanya telah memasuki kastil untuk menstabilkan budidaya mereka. Begitu saja, hari-hari berlalu. Pada hari ke-10 setelah Kinfei yang mengasingkan diri, Mutianyang dan Zuge Mingyang memasuki zona vakum satu demi satu. Melihat Zuge Mingyang masih hidup, Mutianyang juga sangat terkejut. Namun, kedua belah pihak memiliki pemahaman diam-diam dan tidak mengambil tindakan. Pada hari ke-20 setelah Kinfei yang mengasingkan diri, Mutianyang akhirnya tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, Apa yang sedang dilakukan Kinfei yang? Kenapa dia belum datang? Zuge Mingyang berdiri di samping dan mendengar kata-kata Mutianyang. Dia berkata dengan dingin, Saya melihatnya sebelum datang ke sini. Kamu melihatnya? Mutianyang mengerutkan kening. Ya. Tapi kupikir dia akan segera datang ke sini, jadi aku tidak memperhatikan keberadaannya. Zuge Mingyang berkata dengan suara rendah. Mutianyang berkata, Apakah dia masih di lantai dua? Mustahil. Dia telah menerobos ke alam semi-divinity, jadi tidak ada gunanya pergi ke sana. Saya pikir dia merencanakan sesuatu lagi. Zuge Mingyang mendengus dingin. Bajingan ini benar-benar tidak membuatku merasa nyaman bahkan untuk sesaat. Mutianyang mengutup dengan marah. Zuge Mingyang melirik pintu batu di tengah dan menyarankan, Mengapa kita tidak bekerja sama dan melihat apakah kita bisa membuka pintu batu tanpa menggunakan alchemy fire? Naif. Kinbatian dan saya mencobanya terakhir kali keajaiban terbuka. Kami bahkan tidak bisa membuka pintu batu dengan kultivasi kami saat itu, apalagi Anda dan saya. Mutianyang mendengus dingin. Zuge Mingyang tiba-tiba mengerti dan berkata, Jadi, kalian semua adalah dewa perang di tahap penyelesaian kecil saat itu. Mutianyang berkata, Apakah kamu mencoba menipuku? Baru sekarang aku melihatnya. Sepertinya kamu, kaisar sebelumnya, ternyata tidak secerdas itu. Zuge Mingyang mencibir. Mata Mutianyang bersinar dengan niat membunuh. Zuge Mingyang berkata dengan nada meremehkan, Kamu hanyalah dewa perang pada tahap awal kesuksesan. Sebaiknya kamu tidak sombong di depanku, Kalau tidak, kamu masih ingin memanfaatkanku. Mutianyang mengangkat alisnya dan mencibir. Kalau tidak, apa? Dulu, aku memang sangat takut padamu. Tetapi sekarang, meskipun kamu telah menyatu dengan tubuh dewa, aku tidak peduli. Apakah kamu merasa sangat sedih? Kalau dipikir-pikir, 10.000 tahun yang lalu, kamu adalah sosok tiada taraf yang bisa berdiri bahu-membahu dengan kaisar kin. Tetapi hari ini, setelah 10.000 tahun, kekuatannya tidak hanya tidak meningkat, dia bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Bahkan junior seperti ku dan kin-fe yang berani menentangmu dan berperilaku kejam. Ejekan di wajah Zuge Mingyang tidak tersamarkan. Sedih. Mutianyang bergumam. Memang, dia sangat tidak rela dalam hatinya. Bahkan 10.000 tahun yang lalu, di hadapan sosok tak tertandingi seperti kin batian, dia tidak takut sedikitpun. Tapi sekarang, hanya dua junior yang telah mempermalukannya berkali-kali. Bagi kaisar sebelumnya, dewa perang yang bermartabat, itu hanyalah sebuah penghinaan besar. Inilah yang disebut harimau yang jatuh ke dataran dan diganggu oleh anjing. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya lebih dari sekali bahwa begitu dia menyatu dengan tubuh dewa dan memulihkan kultifasi puncaknya, dia pasti akan membuat orang-orang ini membayar harganya. Dia harus memberitahu mereka bahwa menyinggung dia, Mutianyang, sama dengan menyinggung surga. Tiba-tiba, Zuge Mingyang berkata, Mutianyang, saya punya saran bagus, saya tidak tahu apakah Anda ingin mendengarnya. Mari kita dengarkan. Mata Mutianyang berbinar dan berkata, Mari kita bekerja sama untuk menyingkirkan Kin Feiyang dan Tantai Li. Pada saat itu, kekaisaran Kin besar akan menjadi milikku, benua yang terlupakan akan menjadi milikmu, dan kita akan menguasai dunia bersama-sama. Kata Zuge Mingyang. Kamu cukup ambisius. Mutianyang mencibir. Zuge Mingyang berkata dengan bangga, sebagai seorang pria, bagaimana mungkin saya tidak memiliki ambisi. Apa pendapat Anda tentang saran saya? Mutianyang berkata, Apakah ini idemu, atau ide tuanmu leluhur iblis? Tuanku sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Yang dia inginkan adalah nyawa Kin Feiyang, karena dia ingin Kin Batian menyesalinya. Kata Zuge Mingyang. Jangan bilang dia tidak menginginkan nyawaku. Kamu harus tahu bahwa saat itu, aku dan Kin Batianlah yang bekerja sama untuk menyingkirkannya. Mutianyang mencibir. Bukankah ini dipaksakan oleh situasi? Guru memang ingin menyingkirkanmu di masa lalu, tetapi sekarang situasinya berbeda. Jika kita bertarung sendirian, saya khawatir pada akhirnya tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan. Kata Zuge Mingyang. Mata mutianyang berbinar, dan sesat kemudian dia tersenyum, saya akan mempertimbangkan lamaran ini dengan hati-hati. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baiknya. Zuge Mingyang tertawa. Waktu berlalu, dan setengah tahun berlalu. Dengan kata lain. Mutianyang dan Zuge Mingyang telah menunggu di sini selama setengah tahun. Tria yang penuh kebencian ini, apa yang sebenarnya dia lakukan? Sekarang, tidak hanya Mutianyang, tetapi bahkan Zuge Mingyang pun tidak bisa menahan amarahnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, seorang pemuda berpakaian hitam bergegas keluar dari pintu batu di lantai pertama dan memasuki zona vakum. N. Mutianyang dan Zuge Mingyang menoleh untuk melihat, dan sedikit keterkejutan muncul di antara alis mereka. Kamu benar-benar datang ke situs dewa juga. Kata Zuge Mingyang. Apakah aneh kalau aku datang ke situs dewa? Mengapa kamu dan Qin Feiyang memiliki reaksi yang sama ketika melihatku? Pemuda berbaju hitam itu mengerutkan kening. Itu benar. Orang ini adalah Dong Zeng Yang. Dan budidayanya telah melangkah ke alam dewa palsu. Zuge Mingyang tertegun, dan berkata dengan suara yang dalam, kapan kamu melihat Qin Feiyang? Dahulu kala. Setelah Dong Zeng Yang selesai berbicara, dia melirik ke arah Mutianyang, dan jejak cahaya melintas di kedalaman matanya, dan berkata, Haruskah aku memanggilmu Lu Xingchen? Atau haruskah saya menyebut Anda kaisar dari dinasti sebelumnya? Itu hanya sebuah nama, kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau. Mutianyang tersenyum tipis dan berkata, tapi saya penasaran, mengapa kamu naik dari lantai pertama? Apa yang aneh tentang itu? Dong Zeng Yang bingung. Seperti yang diketahui semua orang, tidak peduli siapa itu, begitu seseorang menerobos ke alam dewa palsu di lantai pertama, mereka akan segera dikirim ke lantai dua. Jadi secara logika, kamu harus dikirim ke lantai dua dulu, lalu masuk ke tempat ini melalui lorong lantai dua. Tapi barusan, kamu langsung naik dari lantai satu. Ini berarti situs dewa tidak mengirimmu ke lantai dua. Bukankah itu aneh? Kata Mutianyang. Hem. Suge Mingyang mengangkat alisnya. Awalnya, dia tidak mengerti apa maksud Mutianyang. Tapi setelah mendengar penjelasan Mutianyang, dia langsung mengerti. Dong Zeng Yang sepertinya muncul dari lantai pertama. Tentang masalah ini. Dong Zeng Yang mengerutkan kening dan berkata, sejujurnya, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang saya juga bertanya-tanya. Ini terjadi padamu, bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya? Suge Mingyang mengangkat alisnya, dan sorot matanya menjadi sangat tidak ramah. Dong Zeng Yang berkata dengan marah, omong kosong, apakah aku terlihat tahu? Suge Mingyang melihat ekspresi Dong Zeng Yang dan sepertinya tidak berbohong. Mutianyang juga sedang melihat Dong Zeng Yang. Tiba-tiba, niat membunuh melonjak, dan dia menerkam Dong Zeng Yang, berteriak, apa hubunganmu dengan Qin Fei Yang? Qin Fei Yang. Dong Zeng Yang curiga. Mutianyang berkata, Qin Fei Yang memiliki hubungan yang luar biasa dengan wali saat ini. Jika bukan dia, siapa lagi yang akan membantumu? Mata Suge Mingyang juga melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Dong Zeng Yang menatap keduanya, matanya penuh kewaspadaan, dan berkata, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Ledakan. Kekuatan Suge Mingyang meletus dan dia menerkam Dong Zeng Yang. Aura ini. Kamu sebenarnya, berhasil menembus level, Dewa Perang. Wajah Dong Zeng Yang menjadi pucat karena ketakutan. Senang sekali kamu mengetahuinya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan padaku, apakah kamu sudah bergabung dengan Qin Fei Yang? Suge Mingyang berteriak. Dong Zeng Yang berkata dengan suara rendah, saya, Dong Zeng Yang, jujur dan benar. Jika saya mengatakan tidak, maksud saya tidak. Suge Mingyang berkata, bagaimana saya bisa mempercayai cerita sepihak? Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Saya lebih suka membunuh seribu orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang pergi. Katamu Tianyang dengan nada membunuh. Tidak. Jika dia benar-benar berhubungan dengan Qin Fei Yang, maka dia masih memiliki nilai. Suge Mingyang tersenyum dingin. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara, dan semburan kekuatan suci melonjak, langsung memasuki cadangan energi Dong Zeng Yang. Uh! Cadangan energi Dong Zeng Yang hancur di tempat, dan darah mengalir dari mulutnya. Dia memelototi keduanya dan berteriak, Qin Fei Yang membunuh keluarga ku. Aku ingin meminum darahnya dan memakan dagingnya. Suge Mingyang mencibir, itu lebih baik lagi. Ikuti aku, bekerjalah untukku, dan aku akan membalaskan dendamu. Mengapa pria berdarah panas mau bekerja untukmu? Dong Zeng Yang mendengus dingin. Itu bukan terserah kamu. Tangan Suge Mingyang membentuk segel, dan tanda merah darah muncul, dan memasuki kepala Dong Zeng Yang seperti kilat. Teknik jiwa darah. Mu Tianyang melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening, tapi dia tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Namun, saat teknik jiwa darah hendak menguasai Dong Zeng Yang, aura pembunuh yang mengejutkan muncul dari pikiran Dong Zeng Yang dengan ledakan. Tanda merah darah itu langsung hancur. Kemudian, aura pembunuh itu keluar dari dahi Dong Zeng Yang dan bergegas menuju Suge Ming Yang. Apa itu? Ekspresi Suge Ming Yang berubah. Mu Tianyang juga sangat terkejut. Ledakan. Aura pembunuh itu tiba dalam sekejap, merobek daging di perut bagian bawah Suge Ming Yang, dan hendak memasuki cadangan energi Suge Ming Yang. Tepat pada waktunya, Suge Ming Yang kembali sadar, mengangkat tangannya seperti kilat, dan menamparkan aura pembunuh itu. Ledakan. Aura pembunuh itu hancur. Tapi lengan Suge Ming Yang juga hancur, dan darah serta daging berterbangan kemana-mana. Ini. Mu Tianyang ketakutan di tempat. Gumpalan aura pembunuh benar-benar dapat melukai Suge Ming Yang secara serius. Seberapa mengerikankah pemilik aura pembunuh ini? Suge Ming Yang sendiri juga melihat lengannya yang hancur, tercengang. Desir. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Dong Zeng Yang, dan berkata dengan dingin, siapa yang membantumu? He he. Dong Zeng Yang tertawa, perlahan menelan pil laut roh, dan memandang Suge Ming Yang dengan acuh-ta'acuh, dan berkata, kamu memiliki leluhur iblis di belakangmu, dan aku juga memiliki peluang besar di belakangku, bahkan lebih kuat dari leluhur iblis, jadi kamu, sebaiknya kita tidak melakukan apapun. Apa? Lebih kuat dari Tuan? Suge Ming Yang terkejut. Mu Tianyang juga tercengang. Mengapa dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang lebih menakutkan daripada leluhur iblis di dunia ini? Mungkinkah? Mu Tianyang berkata, orang di belakangmu tidak mungkin Qin Yuan, kan? Qin Yuan. Kamu sedang membicarakan paman Qin Fei Yang, bukan. Sayangnya, itu bukan dia. Dong Zeng Yang tertawa. 1770. Itu juga bukan Qin Yuan. Mu Tianyang mengerutkan kening. Aku tidak peduli siapa orang di belakangmu. Selama seseorang yang berani menyakitiku, Suge Ming Yang, aku tidak akan membiarkan satu pun dari mereka pergi. Tangan Iblis. Sifat ganas Suge Ming Yang meletus saat kekuatan sucinya melonjak dan berubah menjadi telapak tangan raksasa. Seperti gunung besar, dia menyerang Dong Zeng Yang. Mata Mutian Yang berkilat saat dia diam-diam mundur ke samping. Dong Zeng Yang mengangkat kepalanya dan menatap tangan iblis. Melihat Suge Ming Yang, cahaya dingin muncul di matanya saat dia berkata, apakah kamu benar-benar ingin bergerak? Omong kosong. Suge Ming Yang berteriak. Baiklah. Dong Zeng Yang mengangguk. Langsung. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari antara alisnya. Kali ini. Itu bukan lagi segumpal niat membunuh, tapi hamparan luas. Niat membunuh itu bagaikan gelombang darah yang keluar dari antara kedua alisnya dan melesat ke arah tangan iblis. Diiringi dengan suara keras yang memekatkan telinga, tangan iblis itu segera hancur. Suge Ming Yang terus mundur, darah mengalir dari mulutnya. Wajahnya dipenuhi kejutan. Dia benar-benar telah mengalahkan seni dewa dengan begitu mudah. Dong Zeng Yang berkata, kamu bukan tandinganku, panggil leluhur iblis tuanmu keluar. Arogan. Mengapa tuanku harus berurusan secara pribadi dengan semut sepertimu? Suge Ming Yang sangat marah. Di masa lalu, dia tahu ada seseorang bernama Dong Zeng Yang, tapi dia tidak pernah menganggapnya serius. Karena bagaimanapun orang melihatnya, Dong Zeng Yang hanyalah karakter yang tidak penting. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa hasilnya adalah serigala berbulu domba. Aneh. Bahkan leluhur iblis pun tahu banyak tentang hal itu. Siapa sebenarnya pemilik niat membunuh ini? Mu Tian Yang menilai Dong Zeng Yang, hatinya penuh kecurigaan. Dengan kemampuan Dong Zeng Yang, mustahil baginya untuk mengetahui keberadaan leluhur iblis. Satu-satunya penjelasan adalah sosok misterius yang bersembunyi di balik Dong Zeng Yang. Suasana di tempat kejadian menjadi semakin mencekam. Ruang kecil ini dipenuhi dengan niat membunuh yang melonjak saat ini. Dasar sampah, bisakah kamu cepat? Tapi saat ini, tiba-tiba, raungan marah datang dari pintu batu di lantai satu. Bajingan, kamulah sampahnya. Tidak, kamu bahkan bukan sampah. Mengikuti dengan cermat. Kutukan lain yang berbeda terdengar. Hem. Mu Tian Yang, Zuge Ming Yang, dan Dong Zeng Yang tertegun dan menoleh untuk melihat ke pintu batu. Suara mendesing. Langsung, dua sosok terbang keluar dari pintu batu dan muncul di hadapan mereka. Itu adalah seorang pria muda dan seekor binatang buas yang sangat besar. Pria muda itu tinggi dan ramping, dan hidungnya bengkok. Matanya seperti mata elang, dan bersinar dengan cahaya yang tajam. Adapun binatang buas itu, bulunya berwarna merah tua, dan tampak seperti anjing besar. Ia memiliki tujuh kepala di pundaknya, dan memancarkan aura ganas. Terlebih lagi, manusia dan binatang itu memancarkan aura yang sangat kuat, menandakan bahwa mereka adalah dewa palsu. Tan Wu. Orang Jahanam. Dong Zeng Yang tercengang. Itu benar. Mereka adalah Tan Wu dan anjing neraka. Ketika manusia dan binatang memasuki zona void, mereka merasa suasananya tidak tepat dan segera menjadi waspada. Mendengar suara Dong Zeng Yang, Tan Wu juga sedikit terkejut, dan berkata dengan heran, Dong Zeng Yang. Kemudian. Dia kemudian melihat ke arah Suge Ming Yang dan Mutian Yang. Ketika dia melihat Suge Ming Yang penuh luka, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Suge Ming Yang terluka, auranya membuatnya merasa putus asa. Dia dengan cepat menjulurkan kepala Helhaun dan memandang Dong Zeng Yang dan dua lainnya sambil tersenyum, Maaf, kami pergi ke tempat yang salah, kalian lanjutkan. Ya, 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 kami akan segera pergi. Jangan khawatirkan kami, anggap saja kami belum pernah ke sini. Helhaun juga menganggup dan tersenyum. Satu orang dan satu binatang segera berbalik dan bersiap memasuki pintu batu. Tunggu. Ekspresi Tan Wu tiba-tiba membeku. Dia meraih Helhaun dan berkata dengan suara rendah, saya mendengar bahwa setelah menerobos ke alam dewa palsu, Anda tidak bisa lagi pergi ke lantai pertama. Jika tidak, Anda akan dibunuh oleh Rule Force. Ada hal seperti itu. Anjing neraka itu mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tan Wu bertanya. Helhaun berkata dengan marah, apakah kamu idiot? Jika kita tidak bisa naik ke lantai satu, tentu kita hanya bisa naik ke lantai dua sekarang. Ya ya ya. Lihat kepalaku, aku sangat takut hingga bingung. Tan Wu menepuk keningnya, menoleh untuk melihat ke pintu batu, dan berkata dengan bingung, mengapa ada begitu banyak pintu. Itu. Tan Wu memandang Dong Zheng Yang dan dua lainnya dan berkata, apakah ada di antara kalian yang tahu pintu mana yang menuju ke lantai dua? Mutian Yang memandang manusia dan binatang itu dengan bingung dan secara naluriah menjawab, pintu batu di sebelah kanan. Terima kasih. Pria dan binatang itu berkata dengan penuh rasa terima kasih, lalu berlari menuju pintu batu di sebelah kanan. Kenapa aku harus memberitahu mereka? Saat Tan Wu dan Helhaun hendak memasuki pintu batu, Mutian Yang tertegun dan buru-buru berkata, tunggu, tunggu, tunggu. Apa masalahnya? Tan Wu bertanya. Sampah? Sampah, aku bilang kamu bodoh, dan kamu masih tidak mengakuinya. Kenapa kamu menjawabnya? Cepat lari. Kata Helhaun dengan marah. Itu benar. Kenapa aku menjawabnya? Tan Wu tertegun sejenak, lalu segera memasuki pintu batu bersama Helhaun. Ledakan. Namun, tepat pada saat ini, Mutian Yang maju selangkah dan mendarat di depan pintu batu. Dia meraih Tan Wu dan Helhaun dan dengan paksa menarik mereka keluar. Kemudian, Mutian Yang melemparkan Tan Wu dan Helhaun ke sisi lain dari kehampaan dan langsung memblokir pintu batu di lantai dua. Ini sudah berakhir. Tan Wu menstabilkan tubuhnya dan menatap Mutian Yang sambil bergumam. Helhaun berkata dengan marah, bukankah itu semua karena kamu? Jika kamu tidak menjawabnya, apakah dia mampu menghentikan kita? Tan Wu berkata dengan sedih, bukankah ini naluri? Naluri adikmu. Aku tahu kamu bodoh dan tidak bisa diandalkan. Aku benar-benar buta untuk berjalan bersamamu. Helhaun mendengus dingin. Wajah Tan Wu menjadi gelap saat dia meraung, biarku beritahu. Anjing Sialan, jika kamu berbicara kasar lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Siapa yang kamu panggil Anjing Sialan? Coba panggil aku seperti itu lagi. Teriak Helhaun. Mutian Yang dan dua lainnya saling memandang dengan cemas. Apakah otak manusia dan binatang ini mengalami hubungan pendek? Mereka tidak mengetahui situasi saat ini dan masih ingin bertengkar di sana. Mutian Yang berkata dengan marah, kalian berdua diam. Tubuh Tan Wu dan Helhaun gemetar saat mereka buru-buru menatap Mutian Yang, wajah mereka penuh senyum mengjilat. Kepalaku pusing gara-gara kalian. Mutian Yang menatap tajam ke arah Tan Wu dan anjing neraka. Ya, 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 ini salah kami. Helhaun menganggup dan bertanya dengan rendah hati, bolehkah saya bertanya siapakah anda yang abadi? Yang abadi yang mana? Pembuluh darah Mutian Yang menonjol saat dia berteriak, jangan mengganggu ku tanpa henti. Aku Mutian Yang, kalian sebenarnya tidak tahu. Bukankah kamu terlalu bodoh? Jadi, kamu adalah kaisar kekaisaran dari dinasti sebelumnya. Permisi, permisi. Tapi ku dengar kamu telah dihancurkan oleh kaisar Kin. Mengapa anda muncul di situs keajaiban sekarang? Anjing neraka memandang Mutian Yang dengan curiga. Anjing sialan, meskipun dia adalah penguasa negara yang jatuh, dia masih seorang kaisar kekaisaran, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Tan Wu mengerutkan kening dan memarahi, memandang Mutian Yang dan berkata sambil tersenyum, maaf, junior ini tidak mendisiplinkannya dengan baik, saya harap kaisar kekaisaran akan memaafkan saya. Penguasa negara yang jatuh. Mutian Yang langsung marah. Meskipun Tan Wu sopan, tidak diragukan lagi hal itu membuatnya semakin marah. Jangan pura-pura gila dengan kami di sini. Bicaralah, mengapa kalian sama seperti Dong Zeng Yang, tidak dikirim ke lantai dua situs keajaiban dengan kekuatan aturan? Teriak Mutian Yang. Bagaimana kita mengetahui hal ini? Mungkin karena karakter kita bagus. Kata anjing neraka. Ketika Mutian Yang mendengar ini, kemarahan di hatinya tiba-tiba meningkat dan dia meraung apa hubungannya ini dengan karakter. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya dengan itu? Di manapun, siapapun, mereka pasti akan menjaga orang-orang yang berkarakter baik. Kata Hellhound dengan sedih. Bajingan. Mutian Yang tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dua leperasaan ilahi menerobos udara dan bergegas menuju dahi Tan Wu dan anjing neraka. Kamu bersikap tidak masuk akal. Kami tidak menyinggung perasaanmu, mengapa kamu menyerang kami? Kata Hellhound dengan marah. Itu benar. Tan Wu mengangguk. Saat mereka sedang berbicara. Satu manusia dan satu binatang menunjukkan gerakan kaki yang misterius, nyaris menghindari pemboman akal ilahi. N. Kamu benar-benar bisa menghindarinya. Mutian Yang mengangkat alisnya. Keberuntungan, keberuntungan. Jangan mempersulit kami. Lagipula, kamu juga seorang kaisar kekaisaran. Apa artinya mempersulit kami berdua junior? Lagipula, mulutku tidak rapat dan aku tidak bisa mengendalikan angin. Jika aku tidak sengaja mengatakannya, bukankah kamu akan ditertawakan? Apakah kamu tidak berurusan dengan Dong Zeng Yang? Anggap saja kita tidak ada, oke. Hellhound tersenyum malu dan menatap Mutian Yang dengan memohon. Mulutku tidak rapat. Mutian Yang sangat marah hingga dia tertawa. Dia sebenarnya berani mengancamnya. Sudah cukup, anjing sialan, berhenti bicara. Tan Wu memelototi Hellhound, menatap mereka bertiga, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Mutian Yang, Zuge Ming Yang, dan Dong Zeng Yang, tidak peduli dendam apapun yang Anda miliki. Jangan libatkan kami. Tentu saja, kami tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Dong Zeng Yang tersenyum dan berkata, saya tidak peduli, tetapi kedua orang ini, saya khawatir mereka tidak akan melakukan apa yang Anda inginkan. Tan Wu menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas, kalau begitu, ini mempersulitku. N. Mutian Yang dan Zuge Ming yang memandang Tan Wu dengan tatapan tak kenal takut. Mungkinkah orang ini juga punya sesuatu untuk diandalkan? Mutian Yang berkata, raja ini hanya ingin mengetahui alasan mengapa kalian tidak dikirim ke tingkat kedua karena kekuatan aturan. Aku tidak tahu. Sebenarnya aku juga bertanya-tanya. Tan Wu menggelengkan kepalanya. Dong Zeng Yang tidak tahu, Tan Wu juga tidak tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mu Tian Yang bergumam. Tsu Ge Ming Yang menyeringai sinis dan berkata, apapun alasannya, bunuh mereka semua. Tan Wu tersenyum dan berkata, saya menasihati Anda, lebih baik jangan bergerak. Apakah kamu mengancamku? Tsu Ge Ming Yang tiba-tiba menatap Tan Wu, niat membunuhnya tidak disembunyikan. Tan Wu menyilangkan tangannya dan berkata dengan senyum percaya diri, jika kamu benar-benar berpikir begitu, kamu juga dapat menganggap bahwa aku mengancamu. Huh, karena sampah ini sudah mengatakan demikian, maka raja ini juga akan sedikit lebih pantang menyerah, jangan sampai aku mempermalukannya. Anjing Dewan Raka itu menghela nafas pelan dan berdiri seperti manusia. Senyuman nakal sebelumnya telah hilang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Dong Zeng Yang melirik Tan Wu dan Anjing Raka, lalu menatap Tsu Ge Ming Yang dan berkata sambil terkekeh, ini benar-benar menjadi semakin menarik. Dia juga sangat penasaran, ketergantungan apa yang membuat Tan Wu begitu percaya diri. Mungkinkah ada orang besar yang bersembunyi di balik Tan Wu ini?